Tolong jempolnya bos, terima kasih. Keyboard Immortal Season 99, Wajah Seribu Identitas Pria berjubah hitam itu tertawa sinis dan berkata, karena kamu tahu siapa aku, kamu harus segera meninggalkan barang-barangmu. Aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Zuan penasaran, orang ini tampaknya cukup terkenal. Dia bertanya-tanya siapa pria itu. Jumlah waktu yang dia habiskan di dunia ini masih terlalu singkat, dan dia telah berafiliasi dengan istana begitu lama. Dia tidak tahu banyak tentang dunia prajurit pengembara. Sun Ji kebetulan menanyakan pertanyaan yang selama ini ditanyakan oleh Zuan. Penatua Yang, siapa dia? Yang Long tidak menjawab. Matanya tidak meninggalkan tubuh pria berjubah hitam itu bahkan untuk sedetik pun saat dia berkata, aku mungkin akan benar-benar percaya kebohongan jika aku tidak tahu siapa kamu. Namun, kapan Taoise beralis tebal dari jalan jahat itu pernah menyelamatkan siapapun? Taoise beralis tebal. Zuan mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang orang seperti itu. Apakah orang ini benar-benar tangguh? Namun, dia melihat dua alis di dalam jubahnya. Bagaimanapun, mereka memang tebal dan hitam, seperti nama panggilannya. Sun Ji berkata dengan marah, apa alis tebal atau alis tipis? Di tempat seperti Yikomanderi, jika kita mengesampingkan Raja Yan, klan Sun kita memiliki keputusan akhir. Saya menyarankan Anda untuk mengetahui tempat Anda, mungkin saat itu, klan Sun kami mungkin masih menerima Anda sebagai pengikut dan memberi Anda masa depan yang cerah. Kalau tidak, Anda akan mati tanpa mengetahui bagaimana itu terjadi. 2. Yang Long mengerutkan kening. Dia ingin memberitahu Sun Ji untuk berhenti, tapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Reputasi jahat pihak lain sudah terkenal, tidak ada bedanya apakah Sun Ji memprovokasi dia lebih jauh atau tidak. Itulah mengapa Yang Long tidak repot-repot menghentikannya. Taoise beralis tebal tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu. Hahaha, yang dilatih seorang kultifator adalah tubuhnya sendiri, wawasan mereka sendiri adalah segalanya. Apa yang mereka kejar adalah hati kebebasan dan transendensi. Aku, alis tebal, tidak tertarik hidup sebagai anjing untuk klanmu. Wajah Yang Long memanas karena malu. Pihak lain jelas memperlakukannya seperti anjing klan Sun, meskipun dia juga seorang kultifator dan memiliki klan sendiri. Dia segera membalas, apa yang salah dengan meminta bantuan klan yang berkuasa dalam memperoleh keterampilan. Jalur kultifasi membutuhkan sumber daya yang tak ada habisnya, bagaimana seseorang dapat menangani kebutuhan ini hanya dengan mengandalkan diri sendiri. Apa yang disebut kebebasan yang Anda bicarakan telah membuat tangan Anda berlumuran darah. Anda telah membunuh pembudidaya lain untuk mencuri sumber daya dan budidaya mereka, jadi bagaimana itu lebih mulia. Zuan tercengang. Dia tidak menyangka taois beralis tebal juga mengandalkan mencuri budidaya orang lain. Cek cek cek, seperti yang diharapkan, keterampilan seperti itu jelas merupakan keterampilan jahat di dunia kultifator. Saya pasti tidak bisa mengekspos heaven devouring art saya kepada orang lain, atau saya akan memiliki semua orang setelah saya. Taois beralis tebal mendengus. Berhentilah mencoba mengulur waktu. Mati, jubah hitamnya berkibar, dan kabut hitam menyapu ke arah kereta. Tuan muda, hati-hati, yang long dengan cepat bergerak untuk melindungi sunji. Penjaga lainnya semua menghadapi musuh besar, mengeluarkan keterampilan mereka yang paling kuat untuk menangkis kabut hitam. Sayangnya, keterampilan mereka menghilang ke dalam kabut hitam tanpa mencapai apapun. Ceritan menyedihkan muncul satu demi satu. Para penjaga dengan kultifasi yang lebih rendah sudah ditarik ke arah Taois alis tebal oleh kabut hitam. Hahaha, Taois beralis tebal mengulurkan tangannya dan menekan kepala orang-orang itu. Saat tawanya bergema di udara, vitalitas mereka dengan cepat tersedot, mengubahnya menjadi mayat yang mengering. Saya merasa benar-benar fantastis, Taois beralis tebal membuang mayat-mayat kering ke samping dan mengjilat bibirnya untuk mengingat rasanya. Ketika matanya menyapu para penyintas, mereka yang berasal dari klan sun menelan ludah dengan susah payah. Zhu An mengerutkan kening. Niat membunuh orang ini terlalu kuat. Lebih jauh lagi, dia dapat mengatakan bahwa meskipun ada beberapa kesamaan antara teknik kultifasinya dan seni memakan surga, kedua teknik tersebut sebenarnya secara fundamental berbeda. Efisiensi teknik pria ini terlalu rendah, dan dia menyerap semua jenis kotoran ke dalam tubuhnya. Jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, akan ada masalah dengan tubuhnya. Pada saat yang sama, temperamennya sendiri akan dibentuk oleh emosi negatif para korban. Jika dibiarkan tidak terselesaikan, itu akan menyebabkan kegilaan atau gangguan mental. Pria ini mungkin sudah dekat dengan hasil seperti itu. Tidak heran dia tampak sedikit nerotik dan sangat haus darah. Sementara Zhu An berpikir untuk dirinya sendiri, Taois beralis tebal bergegas menuju Sun Ji. Sun Ji sendiri memiliki lima tingkatan kultifasi, yang biasanya cukup baginya untuk berjalan dengan percaya diri. Tapi saat itu, ketika dia dihadapkan dengan niat membunuh yang masuk, dia hanya merasakan seluruh tubuhnya bergetar dan menjadi lemah. Dia tidak bisa menghasilkan satu pemikiran perlawanan. Yang long meraung. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator peringkat ketujuh. S yang tak terhitung jumlahnya terbang ke pihak lain. Seorang pembudidaya elemen S, Zhu An tidak bisa tidak memikirkan cucu Yan. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah kembali ke sekte miliknya. Taois beralis tebal menyapu lengan bajunya yang luas keluar, dan kabut hitam pekat muncul di tengah telapak tangannya. S langsung mencair dan menghilang. Yang long tidak menyangka serangannya bisa menghentikan pihak lain. Kilatan dingin berkedip di udara, dan tombak panjang muncul dari belakangnya dan menusuk lawannya. Tombak itu benar-benar berwarna perak, dan seluruh tubuhnya memancarkan rasa dingin yang sedingin S. Mata Zhu An melebar. Dari mana orang ini mendapatkan tombak yang begitu panjang? Tunggu, saya pikir dia mendapatkannya dari belakang pantatnya, kan? Tahan. Tombak itu menghasilkan bayangan-bayangan, dan Taois beralis tebal dengan cepat terperangkap di dalamnya. Dia segera tampak telah disegel dalam balok es seperti kepompong ulat sutra. Orang-orang dari klan Sun bersorak. Hanya alis yang long yang tetap berkerut rapat. Sebuah suara jahat tiba-tiba berbicara dari dalam es. Dalam hal seni tombak, kamu sudah mencapai beberapa penguasaan. Sayangnya, perbedaan antara tujuh dan delapan peringkat kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh keterampilan saja. Anda sama sekali tidak mengerti apa artinya meminjam kekuatan dunia. Potongan besar es di sekitar Taois beralis tebal retak seperti kulit telur begitu dia mengatakan itu. Kemudian, pecahan es dikirim terbang kemana-mana saat sosok gelap bergegas keluar dari dalam. Yang long ngeri dan berteriak, lari, tuan muda. Dia menyerang dengan tombaknya, tetapi pihak lain bahkan tidak repot-repot menghindar. Taois alis tebal memukul tombak yang long dengan telapak tangannya, dan senjata yang mengesankan itu terbelah dua di tempat. Kemudian, telapak tangan lain menabrak dada yang long. Darah menyembur keluar dari mulut yang long saat dia terbang mundur. Baik atau buruk, dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, jadi dia untungnya bisa membebaskan dirinya dari kendali pihak lain pada saat yang kritis, menghindari nasib tersedot kering menjadi mayat yang layu. Namun, itu sudah menghabiskan semua kekuatannya yang tersisa. Dia jatuh ke tanah, tidak lagi memiliki sedikitpun kekuatan. Sementara itu, Sun Ji benar-benar ngeri. Dia mendorong seorang bawahan dari kudanya dan naik, mendesak hewan itu untuk berlari secepat mungkin. Penjaga lain mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke beberapa arah yang berbeda. Taois beralis tebal mendengus. Dengan lambayan lengan bajunya, senjata yang berserakan di tanah ditembakkan keluar. Mereka secara akurat menembus punggung para penjaga seperti peluru kendali. Tidak ada satupun yang selamat. Dia memberi arah pandangan Sun Ji yang melarikan diri. Dia menendang, dan sepersekian detik kemudian, dia langsung muncul di depan Sun Ji. Tetangga gelombang. Kuku depan kuda itu terangkat dengan waspada. Taois beralis tebal mendengus, memukul kepala kuda. Kuda itu mengerut dengan kecepatan yang terlihat, dan dengan cepat kehilangan nyawanya. Sun Ji langsung terlempar. Dia ingin berlari, tetapi dia menemukan bahwa kakinya tidak mendengarkannya hari ini karena suatu alasan. Dia terus mendorong tubuhnya ke belakang, menjalankan mulutnya dalam permohonan putus asa. Senior yang hebat, kamu hanya menginginkan barangnya, kan? Saya akan memberikan semuanya kepada Anda, kita tidak harus pergi sejauh membunuh, kan? Bagaimanapun, ini adalah komando Yi, jadi masih akan cukup merepotkan jika kamu akhirnya membawa dendam dengan klan Sun. Taois beralis tebal menganggup dan berkata, kamu benar. Menyinggung klan Sun Anda di Yi Komanderi adalah hal yang sangat merepotkan. Petik 2. Sun Ji sangat gembira ketika mendengar itu. Dia melanjutkan, selama senior membiarkanku pergi, aku tidak akan mengejar masalah hari ini sama sekali. Para penjaga itu sudah mati, klan Sun kami tidak akan menganggapnya sebagai masalah besar. Barang-barangnya ada di sini, senior, harap murah hati. Saat dia menyerahkan kantong yang membawa barang-barang lelang, dia memiliki senyum mengjilat di wajahnya. Zuan mencibir. Para penjaga itu telah mati saat mencoba melindungi Sun Ji, namun semua kematian mereka berhasil menghasilkan adegan seperti itu. Taois beralis tebal memeriksa isinya. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia menyimpan kantong itu. Ada senyum geli di wajahnya saat telapak tangannya mengenai kepala Sun Ji. Kamu, Sun Ji hanya punya waktu untuk mengucapkan satu kata sebelum dia meninggal. Kemudian, tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Taois beralis tebal berkata sambil mencibir, menyinggung klan Sun Anda menjengkelkan, tetapi siapa yang akan tahu bahwa sayalah yang melakukannya jika saya membunuh kalian semua. Ketika dia mendengar itu, Yang Long menghela nafas panjang dan berkata, tidak ada dinding yang tidak bocor angin di dunia ini. Klan Sun pasti akan menemukanmu. Setelah mengatakan itu, dia memukul dahinya sendiri dan mengakhiri hidupnya. Dia tahu dia tidak akan selamat. Daripada membiarkan pihak lain menyedot kultifasinya, dia memutuskan bahwa lebih baik baginya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Taois beralis tebal berjalan mendekat. Ketika dia memastikan bahwa Yang Long memang mati, dia berkata dengan mengejek, sudah ada kambing hitam yang siap disalahkan, jadi bagaimana klan Sun bisa menyadari bahwa itu adalah aku. Dia membersihkan tempat kejadian sambil mengatakan itu. Dia mengeluarkan botol dan menyebarkan isinya ke tubuh yang telah dia hisap sampai kering. Mayat-mayat menghilang dengan kecepatan yang terlihat, dan abunya tertiup angin malam yang sejuk. Zuan menganggup dalam hati. Orang ini cukup berhati-hati. Dia telah menyingkirkan mayat-mayat itu untuk mencegah orang-orang mencurigainya. Kemudian, Taois beralis tebal berjalan ke tubuh Yang Long. Dia menuliskan nomor, 333, di tanah di sebelahnya. Untuk membuatnya terlihat seyakin mungkin, dia hanya menulis setengah dari tiga terakhir, lalu meletakkan tangan Yang Long di atas nomor itu. Setelah menyelesaikan semua persiapannya, dia menganggup puas. Dia baru saja akan pergi ketika seseorang menghela nafas di dekatnya, berkata, seseorang sepertimu yang berani melakukan perbuatan tetapi tidak mau bertanggung jawab, malah membuat orang yang tidak bersalah disalahkan. Apakah kamu tidak punya hati nurani sama sekali? Bab 982. Taois beralis tebal tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah sumber suara. Seorang individu berjalan mendekat, dia tampak cukup muda. Taois beralis tebal menghela nafas lega. Dia pikir dia telah ditemukan oleh beberapa kultifator yang kuat. Seberapa tinggi kultifasi seseorang yang begitu muda. Zuan menatap nomor 333. Dia berkata dengan acu tak acu, benar-benar upaya yang gagal untuk menjebak seseorang. Mata Taois beralis tebal berkedip. Dia bertanya, kamu 333 itu. Tidak heran dia merasakan keakraban yang aneh ketika dia mendengar suara orang itu dan melihat tubuhnya. Jadi itu tamu 333. Memang, pada titik ini, Zuan tidak perlu menyembunyikan apapun. Kamu keluar dan melakukan kejahatan ini menggunakan namaku. Bukankah saya setidaknya menikmati bagian dari manfaatnya? Petik 2. Menggunakan namamu. Taois beralis tebal tertawa terbahak-bahak. Berapa nilai namamu? Siapa yang akan ragu untuk menggunakannya secara salah? Anda tidak lebih dari alat bagi saya untuk menangkis kesalahan. Telapak tangannya mengenai bagian vital pihak lain tepat setelah dia mengatakan itu. Karena anak muda ini telah melihatnya beraksi, dia harus dibungkam. Taois alis tebal telah melihat bagaimana tamu ini telah menawar di Hope of Freedom. Tawaran tertinggi yang diberikan anak muda itu mendekati 3 juta, tetapi dia gagal membeli item terakhir. Itu berarti dia memiliki sekitar 3 juta perak, jadi dia pasti dari klan kaya. Saya tidak berharap surga begitu baik kepada saya hari ini, untuk membebaskan saya domba yang gemuk untuk disembeli. Dua kumpulan sumber daya ini hari ini seharusnya cukup bagi saya untuk menerobos ke peringkat master. Namun, pandangannya kabur. Ketika dibersihkan, pihak lain sudah berada di tempat lain. Tuan, Anda benar-benar tidak berperasaan. Bagaimana Anda bisa mencoba membunuh seseorang hanya karena perselisihan kecil? Alis suan berkerut dalam. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah selesai. Taois beralis tebal sedikit terkejut. Dia tidak mengharapkan pihak lain untuk benar-benar menghindari serangannya. Tidak heran kamu memiliki keberanian untuk menantang klan Sun, jadi Anda memiliki teknik gerakan aneh ini untuk diandalkan. Sayangnya, bagaimanapun, teknik gerakan tanpa kultivasi yang tepat tidak ada gunanya. Petik 2 Kecepatannya tiba-tiba meningkat, tubuhnya langsung muncul di depan Zuan. Kabut hitam keluar dari telapak tangan Taois beralis tebal dan mengelilingi Zuan. Dia yakin bahwa udara sudah menjadi kental seperti air. Kali ini, anak muda itu tidak akan bisa lolos tidak peduli seberapa brilian teknik gerakannya. Tapi yang mengejutkannya, Zuan tidak menunjukkan sedikitpun tanda bahaya. Dia berdiri di tempat tanpa menghindar sama sekali, berkomentar ketika telapak tangannya terangkat untuk menyambut pihak lain, mengapa kamu begitu yakin bahwa aku akan melarikan diri dengan pasti. Taois alis tebal mengerutkan kening. Pengalamannya selama bertahun-tahun di dunia kultivator memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, tidak mungkin pihak lain bisa menjadi lawannya. Selain itu, anak ini berani bertukar pukulan denganku. Bahkan pembudidaya lain dengan peringkat yang sama tidak akan berani berdagang palem dengan saya, karena sebagian dari kultivasi mereka mungkin dengan mudah tersedot. Anak ini hanya mencari kematian. Senyum sinis melintas di wajahnya. Dia membanting telapak tangannya ke depan, memutuskan bahwa dia akan menyedot orang lain sampai benar-benar kering. Kedua telapak tangan bertabrakan. Kabut hitam yang keluar dari tangan Taois beralis tebal sepenuhnya mengelilingi pihak lain saat dia berseru, serap semuanya. Hah! Senyum Taois beralis tebal dengan cepat membeku di wajahnya. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa menyedot sedikitpun kultivasi pihak lain. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan cepat melompat mundur untuk mencoba dan meningkatkan jarak. Sayangnya, itu sudah terlambat. Tangannya seperti terpaku di tempatnya. Dia tidak bisa memindahkannya sedikitpun. Pria muda di seberangnya memiliki senyum sederhana dan polos di wajahnya ketika dia bertanya, Apakah penyerapan yang kamu bicarakan tentang sesuatu seperti ini? Sebuah lubang hitam muncul di telapak tangannya begitu dia mengatakan itu. Taois beralis tebal segera merasakan semua kultivasinya meninggalkan tubuhnya seperti bendungan yang jebol. Bahkan penyerapannya sendiri terhadap kultivasi orang lain tidak secepat ini. Dia ngeri, berjuang dengan panik, namun dia tidak bisa bergerak sama sekali. Awalnya, dia bersumpah, tetapi akhirnya, yang tersisa hanyalah memohon dan memohon. Suaranya menjadi lebih lembut dan lebih lembut. Sepanjang jalan sampai kematiannya, dia tidak bisa mengerti mengapa kultivasi pihak lain bisa jauh lebih tinggi daripada dia meskipun masih sangat muda. Lebih jauh lagi, skill pihak lain juga jelas lebih mendalam daripada miliknya. Tidak, itu adalah dunia yang terpisah. Itu sebabnya dia bahkan tidak repot-repot melawan. Zuan melemparkan mayat Taois beralis tebal. Dia mengerutkan kening. Dia bisa merasakan kultivasi berputar-putar di dalam dirinya. Dia sebelumnya berada di langkah ke-8 dari peringkat ke-9, dan setelah menyerap semua budidaya Taois tebal, dia jelas sudah berada di puncak peringkat ke-9. Dia hanya sehelai rambut dari peringkat master. Namun, dia merasakan pertumpahan darah yang kejam memenuhi dirinya. Dia tahu itu adalah hasil yang diciptakan dari pembantaian kejam Taois terhadap para pembudidaya lainnya. Tidak heran kakak perempuan permaisuri mengatakan kepada saya untuk tidak menggunakan seni memakan surga untuk meningkatkan kultivasi saya. Penyerapan budidaya semacam ini tidak murni dan membutuhkan banyak waktu dan energi untuk mencerna dengan benar. Kuncinya adalah bahwa kultivasi orang ini memiliki kebencian, niat membunuh, dan atribut negatif lainnya dari korbannya yang tercampur. Itu hanya akan lebih berbahaya daripada baik untuk meredam jiwa Zuan. Tapi dia tidak bisa diganggu dengan semua itu sekarang. Makhluk-makhluk kecil yang dia atur di sekelilingnya sebagai penjaga telah mendeteksi sekelompok orang yang mendekat dengan cepat. Karena itu, dia meraih mayat Taois beralis tebal dan pergi. Segera setelah Zuan pergi, sekelompok pria tiba di tempat kejadian. Fitur paling menarik dari pria parubaya di bagian paling depan adalah mata segitiganya, identik dengan mata sunji. Jelas sekali bahwa mereka berhubungan. Matanya sedikit berkedip. Mereka tampaknya selalu merencanakan sesuatu. Dia telah melihat pemandangan itu bahkan dari jauh. Khawatir, dia segera melompat. Jier, raungan kesedihan dan kemarahannya merobek seluruh hutan. Bawahannya bergegas satu demi satu. Mereka semua ngeri saat melihat pemandangan itu. Sudah berapa tahun sejak seseorang berani menantang tuannya. Selanjutnya, mereka telah membunuh putra menteri Sun. Ini adalah dendam yang tidak akan berakhir sampai satu sisi benar-benar musnah. Mereka yang menyelidiki tempat kejadian melaporkan, Menteri, Tuan yang meninggalkan beberapa petunjuk sebelum dia meninggal. Pria parubaya dengan mata segitiga secara alami adalah Menteri Siang Sun-sun. Dia berjalan ke sisi yang long dan melihat nomor 333 yang tertulis di tanah. Dia melotot ketika dia berseru, apa artinya ini? Mungkin nomor tamu dari Hub of Freedom. Tuan muda baru saja meninggalkan Hub of Freedom. Ada individu yang tajam di antara bawahan, Dan salah satu dari mereka dengan cepat memberikan analisisnya. Ekspresi Sun-sun dingin. Pergi, kami menuju ke Hub of Freedom. Meskipun lokasi Hub of Freedom misterius, Itu hanya untuk tamu biasa. Dia adalah seseorang dengan otoritas nyata di Yikomanderi, Jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu di mana Hub of Freedom berada. Hanya saja hubungannya dengan manajemen Hub of Freedom cukup baik, Dan mereka telah memberikan cukup banyak uang kepada para petinggi. Itulah mengapa para petinggi hanya menutup mata terhadap segalanya. Tetapi sekarang setelah putranya terbunuh, Bagaimana mungkin dia bisa menahan amarahnya? Sementara itu, Zuan kembali ke kamarnya. Daji masih berjaga-jaga di balik selimutnya, Tapi itu berakhir saat dia melihatnya. Ketika dia melihat itu, Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar Sambil menghela nafas kekaguman, Apakah kamu benar-benar tidak memiliki jiwa? Sayangnya, pihak lain masih seperti mesin, Menatapnya dengan tenang tanpa menanggapi sedikitpun. Zuan benar-benar tidak berdaya. Dia hanya bisa mengeluarkan kantong yang dia dapatkan dari Tawis beralis tebal. Adapun mayat itu sendiri, Dia sudah menanganinya dalam perjalanan kembali. Ini adalah zaman para pembudidaya, Jadi setiap penggunaan elemen es atau api secara acak Sudah cukup untuk menghancurkan sedikit bukti. Zuan menghela nafas lega saat melihat liontin batu giyok itu. Dia sekarang memiliki harapan untuk kakak permaisuri Milk of Purple Frost. Dia memegang liontin giyok di tengah telapak tangannya. Polanya cukup aneh, Seolah-olah itu semacam peta abstrak. Tetapi jika itu adalah peta, Dengan sumber daya Hope of Freedom, Mengapa mereka tidak menemukan apapun? Dia tidak bisa mengetahuinya tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dia meletakkan liontin batu giyok itu dan melihat ke hal-hal lain. Oh, pisau pemenggalan abadi. Serunya. Itu adalah kejutan yang tidak terduga. Sun Ji telah membeli pisau pemenggalan abadi sebelumnya, Dan Tauis Beralis tebal telah merebutnya, Tetapi akhirnya berakhir di tangan Zuan. Dia sekarang memiliki lima dari mereka secara total. Dia bertanya-tanya efek ajaib macam apa yang akan terjadi Jika dia mengumpulkan sembilan dari mereka. Dia kemudian terus mencari melalui kantong, Tetapi dia tidak menemukan apa yang dia cari. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Keduanya bahkan tidak memiliki satu tael perak yang ditambahkan bersama. Betapa miskinnya kalian. Petik 2 Kembali di ibu kota, Dia tidak merasakan tekanan keuangan, Karena sebagian besar pengeluaran penting, Serta bahkan sumber daya budidaya, Telah ditanggung oleh pengadilan. Uang yang dia tabung dari Bright Moon City bahkan membuatnya merasa kaya. Tetapi hanya setelah pengalaman pelelangan itu, Dia menyadari betapa miskinnya dia. Jalan kultivasi adalah lubang tanpa dasar. Namun, Segera setelah itu, Dia menyadari bahwa Sun Ji telah menghabiskan segalanya Untuk membeli pisau pemenggal kepala abadi dan liontin Yang berisi petunjuk tentang susu embun beku ungu. Masuk akal bahwa dia tidak punya apa-apa lagi. Seorang kultivator independen seperti Tawis Beralis tebal terbiasa membunuh demi uang. Bahkan jika dia punya uang, Dia pasti sudah mengubahnya menjadi sumber daya untuk digunakan. Dia mungkin sudah menghabiskan semua uang yang dia miliki Selama perjalanan ke Hope of Freedom, Dan pergi hanya untuk mencari domba gemuk untuk disembeli. Kenapa aku sangat tidak beruntung, Gumam Zuan. Dia hanya menemukan beberapa pil, senjata, Dan barang-barang lain yang cukup berharga di dunia prajurit. Tetapi untuk seseorang seperti dia yang berasal dari istana kekaisaran-kekaisaran, Dia benar-benar tidak terlalu peduli dengan mainan sepele seperti itu. Hmm, apa ini? Dia tiba-tiba menemukan sebuah buklet menguning. Itu memberikan perasaan kuno. Wajah seribu identitas. Ketika dia melihat kata-kata di buklet itu, Zuan langsung tahu bahwa itu adalah barang yang luar biasa. Jika bahan kertasnya setua itu, Itu seharusnya berubah menjadi debu saat disentuh. Namun, ketika dia menyentuhnya, Itu tidak terasa seperti kertas. Sebaliknya, itu terasa seperti bahan khusus Yang tidak terpengaruh oleh air atau api. Bab 982. Apa ini? Zuan sekarang penasaran. Dia membukanya dan melihatnya. Dia melihat delapan kata besar di halaman judul, Seribu identitas. Satu wajah, satu wajah, seribu identitas. Segala macam diagram rincin diikuti, Menganalisis berbagai bagian wajah seseorang, Batang tubuh, anggota badan, Dan area lainnya. Sepertinya ini beberapa bahan ajar untuk membuat sketsa dan anatomi. Zuan tercengang. Secari kertas kecil jatuh dari buklet. Dia mengambilnya dan melihatnya. Itu berisi catatan Taoise tebal. Ternyata karena alis Taoise beralis tebal terlalu mencolok tidak peduli bagaimana dia berpakaian, Dia akan selalu dikenali di tempat. Itu hanya membuat reputasinya semakin buruk. Dia tidak terlalu keberatan pada awalnya, Tetapi dia merasa semakin sulit untuk menanganinya nanti. Dia harus menginvestasikan beberapa kali upaya untuk mencapai hal yang sama. Itulah konsekuensi menjadi terkenal. Itu sebabnya dia selalu ingin mengubah penampilannya, Setidaknya ketika dia akan melakukan suatu perbuatan jahat. Dengan begitu, Tidak ada yang akan mengenali bahwa itu adalah dia. Sayangnya, Teknik kamuflase dunia persilatan penuh dengan batasan. Bahkan jika dia bisa mengubah wajahnya, Mereka tidak bisa menutupi alisnya yang melotot. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan mencukur mereka. Namun, Dia sangat menyukai alis itu sehingga dia tidak bisa melakukannya. Pada akhirnya, Setelah mencari di mana-mana, Dia akhirnya menemukan teknik seribu identitas. Itu adalah manual rahasia yang ajaib. Itu jelas merupakan manual yang membutuhkan banyak keberuntungan dan pencerahan untuk berkultivasi. Namun itu tidak meningkatkan kultivasi seseorang tidak peduli seberapa banyak penguasaannya meningkat. Namun, Itu bisa membuat seseorang mampu melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh para pembudidaya peringkat master, Mengubah penampilan seseorang sesuka hati. Itu berbeda dari teknik rekonstruksi penampilan yang umum dikomandoi. Teknik seperti itu sering membutuhkan obat-obatan atau alat lain untuk melengkapinya. Selain itu, Sulit untuk mengubah penampilan seseorang menjadi benar-benar identik dengan orang lain. Wajah seribu identitas berbeda. Itu tidak membutuhkan obat atau bantuan dari luar, Hanya dibutuhkan satu orang yang ahli dalam menggambar dan menghafal. Dengan begitu, Seseorang bisa langsung mengingat penampilannya dan segala macam detail yang bagus. Kemudian, Seseorang akan memodifikasi ototnya dan bahkan struktur tulangnya sesuai dengan teknik transfer key yang diuraikan dalam manual, Membuat penampilan, fisik, dan faktor lainnya benar-benar identik. Bahkan mereka yang paling dekat dengan orang yang disalin pun tidak akan bisa membedakannya. Sayangnya, Kesulitan kultivasi manual sangat tinggi. Bagian menghafal tidak terlalu buruk, Karena pikiran para pembudidaya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk mengingat beberapa detail dalam jangka pendek. Kuncinya adalah menggambar adalah sesuatu yang sepenuhnya bergantung pada bakat. Sangat sulit bagi orang normal untuk mencapai level yang dibutuhkan teknik wajah seribu identitas. Ada satu titik kesulitan lainnya. Wajah seribu identitas tidak dapat meningkatkan kultivasi seseorang sama sekali, Tetapi menghabiskan banyak key. Bagaimanapun, Seseorang harus terus-menerus mempertahankan modifikasi otot dan struktur tulang mereka, Dan hal-hal seperti itu dipertahankan melalui key. Lebih jauh lagi, Untuk mengubah tubuh sendiri sesuai keinginan, Tuntutan kualitas dan kuantitas key seseorang benar-benar menakutkan. Eiterway, Taoistebal pasti belum mencapai tingkat itu dulu. Tidak heran dia hanya menggunakan jubah hitam dan tidak berhasil mengubah penampilannya. Zuan melemparkan buklet itu ke dalam brilliant glass bed. Saya bisa berubah menjadi seorang gadis sekarang juga, Itu terlalu berguna, Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Dia benar-benar sangat senang dengan bagaimana hari itu berubah. Dia merasa luar biasa ketika memikirkan panennya. Tiba-tiba, Ada gangguan besar di luar. Suara Staff Hub of Freedom tampaknya juga tercampur. Zuan dengan cepat melepaskan daji, Lalu membaringkan dirinya. Seseorang menerobos masuk begitu dia menutupi dirinya. Siapa? Zuan berpura-pura terbangun. Dia merangkak dengan linglung dan melihat ke arah pintu. Seolah-olah dia tidak bisa memproses apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Dia diam-diam mengamati situasinya. Peringkat kultivasi dari mereka yang datang tidak rendah. Ada beberapa orang di sekitar level yang long, Dan ada orang lain yang bahkan lebih kuat. Aura tubuhnya sangat stabil. Dia memberikan perasaan yang dalam dan tak terukur. Peringkat Master Orang yang masuk memiliki mata segitiga jernih yang identik dengan mata sunji. Lebih jauh lagi, Dilihat dari usianya, Dia mungkin adalah ayah sunji, Menteri Komando Yi Sun Sun. Dia melihat sekeliling begitu dia masuk, Tatapannya sangat tajam saat dengan cepat mendarat di Zuan. Zuan tiba-tiba seperti terbangun dari kebingungannya. Dia meraung dengan marah, Siapa kalian semua? Kalian semua lebih baik keluar. Ekspresi Sun Sun menjadi gelap ketika dia mendengar suara Zuan. Dia berkomentar, Orang muda benar-benar tidak takut mati. Anak buah Hub of Freedom juga masuk saat itu, Dipimpin oleh Cubi Senior. Namun, Dia tidak lagi memiliki harga diri sebelumnya. Sebaliknya, Ekspresinya penuh dengan sanjungan ketika dia bertanya, Menteri Matahari, Angin mana yang membawa dirimu yang terhormat ke sini? Mungkinkah ada semacam kesalahpahaman di sini? Petik 2 Tang Tianer dan yang lainnya mengikuti di belakangnya, Tang Tianer memiliki senyum palsu yang manis dan profesional seperti biasanya. Dia melirik Zuan, Sedikit kebingungan melintas di matanya. Kenapa dia bisa bangun secepat itu? Tetapi setelah berpikir sebentar, Dia menyadari bahwa Sun Sun telah membanting pintu, Jadi bagaimana mungkin dia tidak bangun dari gangguan yang begitu keras? Lebih jauh lagi, Konstitusi dari ras laut berbeda dari manusia, Jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Sebuah kesalahpahaman, Sun Sun mencibir, Jiar saya terbunuh, Apakah Anda mengatakan saya tidak seharusnya mencari si pembunuh? Apa? Sesuatu terjadi pada Tuan Muda Sun? Senior gemuk bertanya, Apakah kamu tidak mengetahuinya? Sun Sun menatapnya dengan mata tajam, Keberadaan tamu harus benar-benar dirahasiakan ketika mereka masuk dan meninggalkan Hub of Freedom. Tamu tidak tahu bagaimana tamu lain pergi. Kaulah satu-satunya yang tahu bagaimana setiap orang pergi dari tempat ini. Cubi Senior segera membela diri. Saya dianiaya di sini, Menteri Sun. Hub of Freedom kami telah beroperasi selama bertahun-tahun, Dan kami tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan tamu kami. Ini adalah dasar pendirian kami didirikan. Selain itu, Tuan Muda Sun telah membeli sesuatu dari pelelangan yang bahkan belum sepenuhnya dia bayar, Jadi dia berhutang uang kepada kita. Bukankah kita akan rugi banyak jika kita menyakitinya? Apa? Alis Sun Sun terangkat. Suhu seluruh ruangan segera turun. Cubi Senior hanya bisa menguatkan diri dan menyerahkan surat utang itu. Dia memberi Sun Sun gambaran kasar tentang apa yang terjadi, Lalu bertanya, Bolehkah saya bertanya apakah Leontine Giok itu masih ada pada Tuan Muda? Sun Sun mendengus dan berkata, Itu sudah diambil sejak lama. Dia memberikan catatan utang sekilas. Benar saja, Itu adalah tulisan tangan putranya. Bahkan ada segel pribadinya sendiri. Sun Ji sudah menghubunginya tentang hal itu melalui saluran khusus. Dia bergegas untuk menerima putranya ketika dia menerima pesan itu, Tetapi dia tidak menyangka akan terlambat selangkah. Mata Cubi Senior berkedut ketika dia melihat Sun Sun menyimpan surat utang itu, Tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin mereka mendapatkan uang itu kembali juga. Dalam hal ini, Dia mungkin juga membiarkan uang itu membantu mereka mencegah bencana, Atau pihak lain mungkin mengarahkan kemarahan mereka ke Hope of Freedom. Benar saja, Setelah Sun Sun menyingkirkan surat utang itu, Dia tidak bertindak melawan Hope of Freedom dan malah menatap Zuan, Bertanya, Kamu adalah 333 itu. Saya, Zuan bangkit dan berkata dengan acuh tak acuh. Tangkap dia, Sun Sun memerintahkan. Sekelompok orang bergegas ke Zuan. Zuan dengan cepat menatap Cubi Senior dan Tang Tianer, Bertanya, Apakah ini cara Hope of Freedom memperlakukan tamu mereka? Cubi Senior agak ragu-ragu, Tetapi Tang Tianer berbicara lebih dulu. Menteri Sun, Bolehkah saya bertanya mengapa Anda menangkapnya? Pada saat yang sama, Dia mengirimkan beberapa kata ke Cubi Senior melalui Ki, Hanya menyatakan bahwa ada begitu banyak tamu yang menonton. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, Reputasi Hope of Freedom akan hancur, Dan mereka bahkan akan kehilangan hubungan dengan ras lautan. Cubi Senior mengalami sakit kepala yang hebat. Tapi apa yang dia katakan masuk akal, Jadi dia dengan cepat bergegas keluar untuk menghentikan mereka. Mata Sun-Sun menyipit saat dia bertanya, Apa, Hope of Freedom Anda akan membela pelaku yang membunuh Jiar saya? Cubi Senior dan Tang Tianer tercengang. Cubi Senior bertanya, Dia yang membunuh Tuan Muda Sun. Pasti ada semacam kesalahan, bukan? Salah satu orang kami menulis bahwa 333 adalah pembunuhnya sebelum kematiannya. Apa? Mungkinkah kamu pikir aku akan berbohong tentang ini? Sun-Sun membentak dengan tidak sabar. Jika bukan karena keberatannya terhadap yang ada di belakang Hope of Freedom, Dia pasti sudah meratakan seluruh tempat itu dengan tanah untuk menemani putranya ke kuburan. Dia tidak akan memiliki kesabaran untuk mengatakan begitu banyak sama sekali. Zuan angkat bicara saat itu. Omong kosong mutlak. Saya berada di ruangan ini sepanjang waktu, Dan Nona Tang dapat menjadi saksi saya. Bagaimana mungkin aku bisa keluar dan membunuh seseorang? Mata para penonton mendarat di Tang Tianer ketika mereka mendengar itu. Mereka semua berpikir, Nyonya rumah yang menakjubkan itu benar-benar menemani tamu. Apakah tamu token Giyok benar-benar menerima perawatan yang luar biasa? Tamu token Giyok lainnya merasa tidak enak. Mereka juga tamu token Giyok, Jadi mengapa mereka tidak menikmati manfaat seperti itu? Sekarang dia sedang menatap seperti itu, Meskipun Tang Tianer biasanya percaya diri dan tidak terkendali, Dia masih tersipu. Tetapi ketika keadaan menjadi nyata, Dia hanya bisa berkata, Baru saja. Aku benar-benar bersamanya. Dia tidak bisa mengatakan dia telah menjatuhkannya, Kan? Melakukan hal seperti itu pada tamu token Giyok Akan menjadi skandal luar biasa bagi Hope of Freedom. Bab 984 Oh, desahan datang dari sekitar mereka. Ekspresi para penonton sama seperti semua teman sekelas Suan dari dunia sebelumnya saat mereka mencari beberapa drama. Tang Tianer menurunkan wajahnya yang memerah, Terlihat sangat pemalu. Namun, di dalam, Dia ingin mengutuk pria kasar ini sampai mati. Dia menghela nafas ke dalam, Merasa seolah-olah semua prestise yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun mungkin hilang. Suan melihat serangkaian titik kemarahan masuk melalui ujung belakang. Setelah diperiksa lebih dekat, Dia melihat bahwa ada lebih sedikit poin kemarahan yang datang dari para tamu Dan lebih banyak lagi dari staff Hope of Freedom. Tampaknya Tang Tianer sebenarnya adalah idola Hope of Freedom. Sun Sun mendengus, Bukankah kalian semua mempermainkanku? Wanita ini jelas tidak ada di dalam ketika saya membuka pintu, Dan baru sekarang dia bergegas dari luar. Bagaimana dia bisa menjadi saksi? Bahkan jika Hope of Freedom Anda bermaksud untuk membelas seorang penjahat, Tidak perlu berbicara kebohongan yang begitu terang-terangan, bukan? Petik 2 Zuan berpura-pura terkejut saat dia melihat Tang Tianer. Tianer, kamu tidak ada di kamar tadi. Semua anggota staff Hope of Freedom berpikir dalam hati, Orang itu sudah cukup dekat untuk memanggilnya Tianer. Huh, tamu ini berhasil tidur dengan gadis tercantuk kita begitu cepat, Mengapa kita semua sangat kecewa? Bahkan jika dibandingkan dengan pelacur cantik di lantai 2, Tang Tianer hanya lebih unggul dan tidak kalah dengan mereka dalam hal apapun. Bersama dengan senyum manisnya ketika dia berbicara, Dan getaran ramahnya, dia sangat populer di seluruh tempat. Tang Tianer juga cukup frustrasi. Kapan aku pernah sedekat itu denganmu? Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa itu mungkin karena mimpinya setelah dia pingsan, Membuatnya berpikir dia benar-benar menemaninya dalam berbagai cara. Namun dengan bagaimana keadaannya, Dia tidak bisa benar-benar membela diri. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan mengakuinya. Ahem, aku melihatmu sudah tidur, Jadi aku tidak membangunkanmu dan keluar sebentar dulu. Oh, sekarang semua orang akan mengira aku tidur dengannya. Tetapi bagian terburuknya adalah apa yang saya katakan Seperti secara diam-diam menyetujuinya juga. Bagaimana saya akan menunjukkan diri saya di depan umum setelah ini? Para penonton menatap Zuan dengan jijik ketika mereka mendengar Apa yang dikatakan Tang Tianer. Jika kita memiliki seseorang yang cantik ini menemani kita, Kita mungkin bahkan tidak bisa tidur sepanjang malam. Namun ini baru saja tertidur. Apakah kamu bercanda? Mereka semua laki-laki, Jadi Zuan praktis bisa mengetahui apa yang mereka pikirkan secara telepati. Dia dibiarkan dalam kerugian juga. Dia merasakan persis apa yang dirasakan Tang Tianer sebelumnya. Tidak ada cara baginya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Sun Sun berkata dengan muram, Bahkan jika apa yang dikatakan Lady Tang benar, Itu hanya berarti dia berada di nomor 333 untuk waktu yang singkat. Dia masih bisa menggunakan waktu yang tersisa untuk keluar dan melakukan perbuatan itu. Setelah beberapa keraguan, Tang Tianer bersikeras. Yang mulia, waktu yang saya tinggalkan hanya cukup lama untuk minum teh. Seharusnya tidak mungkin dia melakukan kejahatan dalam waktu sesingkat itu. Cubi Senior mulai gugup. Mengapa dia mengambil tanggung jawab untuk masalah ini? Dia sudah melampaui dan melampaui sebelumnya ketika dia berbicara sebagai saksi. Bahkan Zuan memberinya ekspresi terkejut. Dia benar-benar tidak tahu mengapa dia akan berpihak padanya seperti ini. Sun Sun menatap Cubi Senior, Memperlihatkan tatapan tajam. Apakah Hub of Freedom Anda berani menjamin kredibilitas kata-katanya? Senior Cubi panik. Ini bukan sesuatu yang bisa dia balas dengan santai. Meskipun dia tidak merasa bahwa tamu 333 bisa pergi keluar untuk melakukan perbuatan itu, dia juga tidak ingin Hub of Freedom terjebak dalam masalah ini. Karena itu, dia tidak menjawab langsung pertanyaan itu dan malah berkata, Jika Menteri tidak mempercayai kami, Anda dapat bertanya kepada orang-orang klan Sun. Saya perhatikan sebelumnya bahwa Tuan Muda Sun meninggalkan beberapa orang untuk memantau tamu 333 sebelum dia pergi. Petik 2. Desis ketidaksenangan memenuhi udara. Tak satupun dari penonton yang bodoh, mereka segera menyadari apa yang direncanakan Sun Ji. Namun, dia mungkin tidak berharap untuk tidak hanya gagal membalas dendam pada tamu nomor 333, tetapi juga untuk menghancurkan dirinya sendiri. Sun Sun mengerutkan kening. Dia dengan cepat berbalik dan memberi perintah kepada bawahannya. Segera, mereka membawa penjaga. Sun Sun bertanya, Apakah Tuan Muda meninggalkanmu untuk memantau situasi? Penjaga itu dengan cepat mengangguk. Membalas Pak, itu benar. Lalu, apakah ada hal aneh yang terjadi sejak saat itu? Apakah dia meninggalkan kamarnya atau tidak? Sun Sun bertanya. Penjaga itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak melakukannya. Saya selalu menjaga tempat ini tanpa gangguan sedikitpun. Dia tidak keluar. Zuan tiba-tiba berseru, Bukankah seluruh kebenaran terungkap sekarang? Saya hanya menerima omong kosong ini untuk menghormati kesedihan Anda atas kematian putra Anda. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk meminta maaf kepadaku sekarang? Cubi Senior berkeringat dingin. Nak, apakah kamu benar-benar tidak takut pada apapun? Bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Sun Sun menatap Cubi Senior dengan dalam. Kemudian, dia melihat ke jendela. Apakah ada kemungkinan dia pergi lewat sini? Dengan begitu, para penjaga di luar tidak akan bisa melihatnya. Cubi Senior berkata, Itu tidak mungkin. Di luar adalah aula lelang dengan banyak orang lewat, dan ada banyak pembudidaya yang kuat di sana. Jika dia pergi melalui jendela, dia pasti akan diperhatikan oleh seseorang. Zuan mencibir. Bahwa Sun Ji sangat ingin aku mati, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang dia tinggalkan untuk mengawasiku malah akan menjadi saksiku. Sun Sun melambaikan tangannya, berkata, seret dia kembali dan perlahan interogasi dia nanti. Ekspresi Tang Tianer dan Cubi Senior berubah. Mereka dengan cepat bertanya, Menteri Siang, mengapa Anda harus melakukan ini? Kepolosannya sudah terbukti. Lalu mengapa Yang Long meninggalkan nomornya sebelum kematiannya? Bahkan jika bukan dia yang melakukannya, dia mungkin berkolusi dengan penjahat di luar. Tangkap dia. Sun Sun jelas tidak ingin membuang kata-kata lagi untuk mereka. Dia langsung memberi isyarat agar anak buahnya menangkap Zuan. Yang mulia adalah pejabat pengadilan yang mulia, apakah Anda menghakimi kasus tanpa memperhatikan kehidupan seperti ini? Zuan mencibir. Banyak orang melihat konflik saya dengan Sun Ji sebelumnya, jadi jika ada yang menjebak saya, saya secara alami akan menjadi kandidat yang paling cocok. Itu juga mengapa dia tidak menghapus nomor itu. Pertama, dia bukan orang yang membunuh mereka, jadi dia memiliki hati nurani yang benar-benar bersih. Yang kedua adalah semua orang tahu tentang dendamnya dengan Sun Ji, jadi bahkan jika dia menghapusnya, pihak lain masih akan mencarinya. Dalam hal ini, dia mungkin juga meninggalkan titik pertikaian yang jelas. Bocah sepertimu berani mengajari menteri ini bagaimana melakukan sesuatu. Seret dia kembali, minta dia diinterogasi dengan hati-hati, dan cari di ruangan ini untuk menemukan barang curian, kata Sun Sun tanpa ekspresi. Bahkan jika dia bukan penjahat, fakta bahwa dia menyinggung Jir seperti itu berarti aku harus membuatnya menyesal hidup. Selain itu, tidak ada satupun tamu yang berpartisipasi dalam pelelangan hari ini yang diizinkan untuk pergi. Saya akan meminta orang untuk menginterogasi Anda satu per satu, lanjutnya. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada cubi senior, beri aku daftar nama semua orang yang berpartisipasi dalam pelelangan hari ini. Aku akan memeriksanya satu per satu. Lingkungan sekitar menjadi keributan ketika Sun Sun mengucapkan kata-kata itu. Mereka baru saja di sini untuk bergabung dalam keaktifan, bagaimana mereka semua terjebak dalam bencana ini. Tak satupun dari mereka yang memilikinya lagi. Mereka berdebat dengan berisik, mengatakan bahwa mereka ingin pergi, dan mereka juga secara terbuka mencelah Hope of Freedom karena melanggar aturannya. Cubi senior mulai panik. Dia dengan cepat menarik Sun Sun ke samping dan berkata pelan, Menteri siang, kamu tidak boleh melakukan ini. Tamu-tamu ini semuanya adalah orang-orang penting. Jika identitas mereka terbongkar, kita semua akan kehilangan martabat kita. Saya meminta menteri untuk bersikap lunak, Hope of Freedom kami pasti akan bekerja sama dengan Anda sebanyak yang kami bisa. Sun Sun sedikit mengernyit. Dia merasa sedikit menyesal setelah mengatakan apa yang baru saja dia katakan. Lupakan latar belakang tersembunyi Hope of Freedom, hanya tamu-tamu ini saja yang kemungkinan adalah rekan-rekannya di pengadilan atau orang-orang penting lainnya. Jika dia benar-benar menyinggung mereka, dia mungkin menggigit lebih dari yang bisa diakunya. Setelah menyadari semua itu, dia mengambil kesempatan untuk berkata, Baiklah, aku akan meninggalkan Hope of Freedom you dengan bermartabat. Namun, orang ini harus memeriksa tubuhnya. Dia jelas masih belum menyerah pada kecurigaannya terhadap Suan. Pada saat yang sama, dia ingin menemukan alasan untuk membawanya pergi. Setelah beberapa keraguan, Cubi Senior masih tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Sun Sun sudah menunjukkan sedikit rasa hormat padanya. Jika dia tidak mundur selangkah dan benar-benar membuat marah pihak lain, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Adapun memiliki koneksi keras laut, dia tidak bisa diganggu dengan itu. Dia hanya akan memikirkan cara lain untuk menghubungi mereka di masa depan. Tang Tianer ingin mengatakan sesuatu, tetapi Cubi Senior menghentikannya. Dia hanya bisa menatap Suan dengan khawatir. Suan tidak terlihat panik sedikitpun dan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Apa? Aku akan digeledah hanya karena kamu berkata begitu. Mengapa? Bukankah itu berarti jika saya menyuruh Anda makan dua mangkuk kotoran, Anda harus memotong perut Anda untuk menunjukkan bahwa Anda memakannya. Sun-Sun belum pernah mendengar kalimat seperti itu sebelumnya, tapi dia bisa mendengar ejekan di balik kata-kata pihak lain. Dia segera menjadi marah. Sudah berapa tahun sejak seseorang berani berbicara kepadanya seperti itu. Selanjutnya, itu dari Junior Muda. Anda telah berhasil mengendalikan Sun-Sun untuk plus 272 plus 272 plus 272. Mengapa? Karena saya Menteri Paling Senior di negara bagian Yan. Tatapan Sun-Sun benar-benar dingin. Menteri Paling Senior pun harus taat hukum. Kepolosan saya telah dibuktikan melalui segala macam bukti, jadi mengapa Anda masih bersikeras mencari saya? Zuan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Sun-Sun akhirnya tidak tahan lagi dan berseru. Hukum. Di tempat ini, akulah hukumnya. Saat itu, seseorang mencibir di kejauhan. Kamu hukumnya. Betapa beraninya. Bab 985. Para penonton berbalik. Mereka semua bertanya-tanya idiot gila macam apa yang akan mengatakan kata-kata seperti itu kepada Sun-Sun di Yikomanderi. Ekspresi Sun-Sun benar-benar dingin. Kulitnya bergerigi. Niat membunuh langsung muncul di matanya. Dia menatap Cubi Senior dan berkata sambil mencibir, tamu hub of freedom Anda benar-benar sesuatu. Cubi Senior merasa lebih gemuk hari ini dari biasanya. Mengapa semuanya berjalan salah hari ini? Dia memberi orang yang berbicara itu. Orang ini mengenakan topeng biasa, dan dia datang dari lantai dua. Dia bukan salah satu tamu token giyok mereka yang paling dihormati. Cubi Senior berkata sambil menghela nafas, kalian berdua, tolong jangan bertindak gegabuh. Masalah di sini tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Petik 2. Dia sudah memindai mereka berdua dengan kultifasinya. Keduanya hanya memiliki enam peringkat kultifasi. Terlepas dari apakah itu Sun-Sun atau dirinya sendiri, mereka bisa menghancurkan keduanya dengan satu tangan. Dia tidak tahu dari mana pasangan itu mendapatkan kepercayaan diri mereka. Kemudian dia ingat angka 333 itu. Mengapa dia begitu percaya diri dengan hanya enam peringkat kultifasi? Cubi Senior berpikir bahwa kedua pendatang baru itu akan diam-diam mundur jika dia mengintimidasi mereka dengan kultifasinya dan memberi mereka kesempatan untuk mundur. Tetapi siapa yang menyangka bahwa keduanya bahkan tidak memandangnya dan malah berjalan ke arah Sun-Sun? Apakah kamu yang mengatakan kamu adalah hukum barusan? Tanya pasangan itu. Sun-Sun mengerutkan kening. Dia segera memerintahkan bawahannya, untuk apa kalian semua berdiri? Apakah saya harus menjadi orang yang berbicara? Petik 2. Dia adalah seorang kultifator peringkat master yang mulia, dan lebih jauh lagi adalah Menteri Siang di tempat ini. Berbicara terlalu banyak kepada nomor 333 itu sudah merusak gengsinya, jadi dia sama sekali tidak ingin berbicara dengan mereka berdua. Ketika mereka merasakan ketidakpuasan tuannya, para penjaga segera menerkam keduanya seperti serigala. Namun, saat itu, pihak lain mengeluarkan token emas dan berseru, siapa yang berani? Para penjaga semua tercengang, seluruh lantai tiga terdiam, mereka semua melihat kata-kata di token emas, pengawal bersenjata kekaisaran. Kamu datang dari istana kekaisaran. Seorang penjaga bertanya. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk menggunakan kata kekaisaran. Mereka yang hadir dengan cepat menyadari sesuatu. Sep. E. Yang lebih akrab dengan sistem birokrasi langsung bereaksi. Ini adalah tanda dari divisi pengawal bersenjata istana kekaisaran. Mereka bertugas memastikan keamanan istana. Mengapa mereka ada di sini? Para penjaga memandang Sun-Sun untuk instruksi lebih lanjut. Ekspresi Sun-Sun juga berubah, karena dia tiba-tiba teringat informasi yang dia terima beberapa hari sebelumnya, bahwa pasukan utusan kekaisaran tampaknya telah tiba di Komando Yi. Gubernur Komando Yi dan pejabat negara bagian yang lainnya bahkan pergi untuk menunjukkan penyambutan kepada mereka. Namun meskipun utusan kekaisaran telah bertemu dengan mereka, sikapnya cukup dingin dan dia tidak meninggalkan kapal. Mereka yang menyaksikannya langsung tahu bahwa utusan kekaisaran memiliki sosok penting yang tidak ingin dikaitkan dengan sistem resmi Komando Yi. Itu juga membuat orang-orang dari Komando Yi menghela nafas lega. Lagi pula, setiap tempat memiliki beberapa hal memalukan tentangnya. Meskipun utusan kekaisaran bergegas menuju Komando Pusat Cloud, bagaimana jika dia akhirnya menemukan sesuatu tentang Komando Yi? Siapa yang tahu berapa banyak orang yang harus dieksekusi untuk membayar harganya? Sun-Sun tidak pernah menyangka akan bertemu dengan orang-orang dari kelompok utusan kekaisaran di tempat seperti itu. Dia segera mengubah sikapnya, senyum ramah muncul di wajahnya yang menyeramkan ketika dia berkata, Kedua jenderal ini datang dari jauh. Maafkan aku karena tidak keluar untuk menemuimu. Jika mereka adalah penjaga biasa dari utusan kekaisaran, dia tentu tidak harus bertindak begitu sopan. Alasan utamanya adalah bahwa divisi pengawal bersenjata terdiri dari elit ibu kota yang telah mengumpulkan banyak jasa, dan mereka memiliki klan besar yang mendukung mereka. Dia tidak ingin menyinggung para tetua ibu kota. Tuan terlalu sopan. Kami tidak berani menerima perlakuan seperti itu. Keduanya secara alami adalah Pei Yu dan Gao Ying. Mereka berdua telah kalah menyedihkan di kasino di lantai pertama, jadi mereka datang ke lantai dua untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka. Kemudian, berita tentang gangguan di lantai tiga terus mengganggu mereka, sehingga mereka tidak bisa fokus pada urusan mereka sendiri. Mereka hanya bisa bergegas ke atas dengan kesal untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat bahwa Zuan sedang diganggu oleh seseorang, mereka langsung menjadi marah. Karena itu, mereka dengan cepat melangkah maju untuk membantunya. Sun-Sun marah ketika dia mendengar ejekan dalam suara mereka, tetapi dia tidak menunjukkan apapun di permukaan. Dia berkata, Putraku diplot dan dibunuh oleh seseorang hari ini. Saat ini saya sedang menyelidiki kasus ini. Saya akhirnya berbicara secara tidak bertanggung jawab karena dorongan hati karena kesedihan, jadi saya harap kedua Tuan yang terhormat tidak memperlakukannya terlalu serius. Petik 2 Akan baik-baik saja jika dia mengucapkan kata-kata seperti itu di Komando Yi, tetapi jika kata-kata itu mencapai ibu kota, itu akan menyebabkan beberapa masalah. Meskipun tidak ada kemungkinan pengadilan melakukan sesuatu padanya atas masalah kecil seperti itu, meninggalkan yang mulia atau orang-orang penting pengadilan lainnya dengan kesan buruk mungkin memiliki efek buruk pada masalah di masa depan. Oh, mereka berdua bahkan tidak tahu apa yang terjadi, karena mereka baru saja naik dengan tergesa-gesa. Karena itu, mereka berjalan ke Zuan dan menanyakan apa yang terjadi. Zuan memberi mereka ringkasan kasar tentang apa yang telah terjadi. Mereka sebenarnya sudah saling kenal. Alis sunsun berkerut erat saat melihat itu. Itu membuat segalanya lebih rumit. Mata cubi senior melebar. Kemudian, dia menatap Tang Tianer. Dia bertanya melalui Ki, bukankah kamu mengatakan dia dari ras laut? Tang Tianer juga bingung dan menjawab, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Jangan bilang balapan laut ada hubungannya dengan lapangan. Itu tidak sepenuhnya mustahil, kata cubi senior. Meski begitu, dia tidak bisa diganggu dengan itu sekarang. Dengan keterlibatan utusan kekaisaran, bahkan penjaga kekaisaran akan terlibat. Dia benar-benar khawatir bahwa situasinya mungkin berdampak buruk pada Hope of Freedom. Para petinggi pasti akan menyalahkannya karena melakukan pekerjaan yang buruk. Ketika Pei Yu dan Gao Ying mendengar penjelasan Zuan, mereka menatap Sunsun dengan tidak sabar. Tuan Sun, karena sudah ada bukti yang menyatakan bahwa dia tidak bersalah, mengapa anda masih bersikeras untuk menangkapnya? Meskipun kultifasi Sunsun tinggi, dia masih seorang negarawan dinasti Zhou. Mereka bertindak atas perintah kekaisaran saat ini, dan mereka berdua telah mendapatkan bagian yang adil dari pukulan besar di ibu kota. Klan mereka bahkan tidak kekurangan ahli setingkat Sunsun, jadi mengapa mereka memperlakukannya sebagai masalah besar? Itu, Sunsun ragu-ragu, lalu mengubah nada suaranya. Karena aku membuat penilaian yang tidak masuk akal. Pihak lain terhubung dengan utusan kekaisaran. Dengan otoritasnya saat ini, itu bukan sesuatu yang bisa dia mainkan. Zuan angkat bicara saat itu. Mampu mengenali kesalahan anda sendiri dan memperbaiki diri sendiri adalah sangat penting. Sirsun harus benar-benar dan tulus bekerja untuk orang-orang di masa depan. Pastikan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan pengadilan kepada anda. Sunsun terdiam. Saya memberi anda rasa hormat, namun anda sekarang menjalankannya. Tapi dia benar-benar tidak tahan lagi saat dicaci maki di depan begitu banyak orang. Bertanya, bolehkah saya bertanya apa jabatan resmi anda yang terhormat? Anda telah berhasil mengendalikan Sunsun untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak memiliki jabatan resmi. Apa yang saya katakan hanyalah hal-hal yang diketahui oleh semua orang biasa. Mungkinkah Sirsun tidak setuju dengan apa yang saya katakan? Napas Sunsun tertahan di tenggorokannya. Hanya setelah beberapa saat dia menghela nafas. Kamu benar sekali. Anda telah berhasil mengendalikan Sunsun untuk plus 745 plus 745 plus 745 plus 745. Dia menyerbu pergi dengan gusar dengan ekspresi pucat sesudahnya. Orang-orang dari Hub of Freedom menghela nafas lega ketika mereka melihat itu. Namun, mereka masih memandang Zuan dan yang lainnya dengan waspada. Bagaimanapun, ini adalah zona abu-abu, jadi orang-orang yang berasal dari ibu kota ini membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Cubi senior dengan cepat datang dan berkata dengan senyum minta maaf, silakan ikut dengan saya, tamu terhormat. Kami memiliki mata tetapi tidak dapat melihat sebelumnya, saya harap Tuhan tidak merasa terganggu dengan perlakuan buruk kami. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membangun hubungan yang baik dengan pihak lain. Lagi pula, bahkan utusan kekaisaran terdiri dari orang-orang, jadi mereka memiliki kelemahan yang sama. Bukannya Hub of Freedom tidak pernah menjamu utusan kekaisaran sebelumnya. Zuan terkekeh dan berkata, tidak perlu. Kami memiliki beberapa hal lain untuk ditangani, jadi kami tidak akan mengganggumu. Tuan mudaan akan pergi. Tang Tianer menatapnya dengan enggan. Jika bukan karena Zuan telah mengalami keterampilan menawannya sebelumnya, dia mungkin benar-benar berpikir dia merasakan sesuatu untuknya. Aku akan datang dan mengunjungi wanita itu lain hari. Zuan menepuk pantatnya ringan, lalu pergi sambil tertawa. Tang Tianer tersipu saat dia melihat mereka pergi. Orang itu berani mengambil keuntungan dariku. Dia tiba-tiba menyadari bahwa bahkan setelah semua itu, dia bahkan tidak tahu nama keluarga atau identitas asli pihak lain. Dia telah menari dan bernyanyi di Hub of Freedom selama bertahun-tahun, mempermainkan begitu banyak pria di telapak tangannya, namun hari ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dialah yang dimainkan oleh orang lain. Apakah dia bahkan terpesona olehku sebelumnya? Alis cantik Tang Tianer berkerut. Namun, senyum muncul di wajahnya segera setelah itu. Sungguh pria yang menarik. Aku suka dia. Sementara itu, Cubi Senior secara pribadi melihat kelompok Zuan keluar. Dia khawatir tentang bagaimana dia akan membuat mereka berkoordinasi dengan aturan masuk dan keluar Hub of Freedom, tetapi Zuan setuju untuk memasuki gerbong tertutup atas kemauannya sendiri. Dia langsung merasa bersyukur. Karena masalah dengan Sun Ji, bagaimanapun, dia hanya pergi setelah melihat mereka sampai ke dermaga. Kenapa kita harus pergi sepagi ini? Aku belum cukup bersenang-senang. Sekarang tidak ada orang di sekitar mereka. Pei Yu akhirnya menyuarakan keraguannya. Zuan menjawab sambil tersenyum, mereka bahkan tidak membuat Anda membayar, apakah kamu tidak cukup senang dengan itu? Pei Yu berkomentar sambil tertawa, bagaimana saya bisa dibandingkan dengan kakak Zuan? Anda berhasil merebut gadis tercantuk Hub of Freedom untuk diri sendiri dalam waktu yang singkat. Saya bertanya-tanya di lantai 2, akhirnya menemukan bahwa Tang Tianer adalah kecantikan nomor 1 Hub of Freedom yang diakui secara publik. Petik 2. Gao Ying mengangguk. Saya mendengar beberapa orang menyebut dia di lantai pertama. Dia terkenal sebagai sosialita Hub of Freedom yang menakjubkan. Dia bisa bergaul dengan semua jenis pria dengan sangat mudah. Kakak Zuan, kamu harus berhati-hati. Tidak apa-apa untuk memuaskan tubuh Anda, tetapi jangan biarkan hati Anda terjebak juga. Petik 2. Terima kasih atas peringatannya. Zuan tahu dia mengatakan itu dengan niat baik, tetapi dia sudah melihat sendiri metode Tang Tianer. Pria-pria lain itu mungkin semuanya telah ditipu olehnya, sehingga tidak ada yang bisa benar-benar mendapatkan apapun darinya. Gao Ying menghela nafas ketika dia melihat Zuan sepertinya tidak mengambil hati kata-katanya. Zuan masih muda dan bersemangat, kecantikan luar biasa semacam itu benar-benar sulit ditolak. Dia tidak repot-repot mencoba menasihati Zuan lebih jauh dan malah mengubah topik pembicaraan. Saudara Zu, apakah ada makna yang lebih dalam dibalik mengapa Anda meminta kami untuk kembali lebih awal? Zuan menganggup dan berkata, tentu saja. Tidak mungkin Sun Sun akan membiarkan masalah itu begitu saja. Pei Yu mengangkat alis. Apa? Jangan bilang dia akan berani bertindak melawan kita. Kenapa dia tidak berani? Bukankah dia sudah ada di sini? Zuan menghela nafas saat dia melihat kekejauhan. Bab 986 Pei Yu dan Gao Ying menoleh ke arah yang dilihat Zuan dan terkejut. Baru sekarang mereka menyadari bahwa sudah ada beberapa orang yang berkumpul di pelabuhan tempat utusan kekaisaran itu berada. Yang memimpin justru Sun Sun, yang telah pergi lebih awal. Jangan bilang dia benar-benar berani memulai masalah dengan utusan kekaisaran. Pei Yu mencibir. Mereka bahkan tidak terlalu takut padanya ketika mereka berada di Hub of Freedom, apalagi di sini di mana mereka kembali ke kandang sendiri. Mereka yang berasal dari klan utama ibu kota akan selalu membawa sedikit arogansi ketika bertemu dengan mereka yang berasal dari daerah provinsi. Mereka bahkan ada di sini atas perintah kaisar dan bagian dari utusan kekaisaran, jadi ada lebih sedikit alasan bagi mereka untuk keberatan. Gao Ying sedikit lebih tenang. Dia berkata dengan suara mendung, Ayo naik kapal dari sisi lain dan lihat apa yang terjadi terlebih dahulu. Mengunjungi Hub of Freedom bukanlah sesuatu yang terlalu mulia. Sun Sun mungkin datang untuk membuat keributan. Namun, tak satupun dari mereka yang mengungkapkan wajah mereka di Hub of Freedom, jadi mereka bisa menolak untuk mengakui apapun begitu ditanya tentang hal itu. Mereka kembali ke kapal secara rahasia. Baru setelah mereka berganti pakaian, mereka kembali keluar. Pada saat itu, Sang Hong sudah menerima pihak lain. Meskipun jabatan dan kultifasi resmi Sang Hong lebih rendah daripada jabatan pihak lain, statusnya sebagai utusan kekaisaran memaksa Sun Sun untuk memperlakukannya dengan hati-hati. Tuan Sang, apa yang terjadi? Kelompok itu berjalan mendekat dan bertanya. Sang Hong berkata, Biarkan saya memperkenalkan semua orang. Ini adalah Menteri Siang Negara bagian Yan, Sir Sun. Ini adalah Bendahara Istana Timur, Komandan Divisi Pengawal Bersenjata Zuan. Setelah putaran perkenalan, mereka semua saling menyapa secara profesional. Sun Sun menatap mereka, lalu berkata dengan senyum ambigu, Jadi itu Sir Su. Saya telah mendengar tentang reputasi besar Anda. Kunjungan saya ke sini hari ini justru untuk bertemu dengan Tuan Su. Gao Ying dan Pei Yu terkejut. Apakah dia sudah melihat identitas kita? Hanya Zuan yang tetap tenang saat dia menjawab, Oh, saya tidak menyangka mendapat kehormatan seperti itu. Saya ingin tahu apa yang dibutuhkan Menteri Sun. Petik 2 Sun Sun berkata, Saya telah mendengar bahwa Tuan Su telah memecahkan kasus-kasus aneh di ibu kota lagi dan lagi. Kali ini, ada kasus rumit yang membutuhkan bantuan Sir Su. Sang Hong mengerutkan kening dan berkata, Saya harus meminta Menteri Sun untuk memaafkan kami. Kami menanggung perintah Kaisar, Jadi kami hanya akan berada di sini untuk sementara waktu. Saya khawatir tidak akan ada cukup waktu untuk membantu kasus-kasus lokal. Dia bahkan sedikit kesal, berpikir pada dirinya sendiri bahwa Sun Sun ini benar-benar tidak mengerti aturan. Apakah kami datang ke sini untuk membantu kasus Anda? Tapi Sun Sun malah dengan tenang berkata, Saya benar-benar tidak ingin menyusahkan utusan Kekaisaran, tetapi ketika kami baru saja akan menangkap penjahat, kami bertemu dengan seseorang yang mengaku dari Divisi Pengawal Bersenjata. Itulah sebabnya beberapa tersangka harus dilepaskan, dan kami tidak dapat melanjutkan penyelidikan kami. Itu juga mengapa saya meminta bantuan Anda yang terhormat. Petik 2 Kelompok Zuan bertukar pandang. Mereka berpikir, seperti yang diharapkan, itu tidak bisa dihindari. Sang Hong sudah menduga secara kasar bahwa ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh kelompok Zuan. Bagaimanapun, mereka telah meninggalkan kapal tidak lama sebelumnya. Tapi dia lihai dan canggih, tidak memandang mereka bertiga sama sekali. Sebaliknya, dia malah bertanya, Oh, apakah ada yang seperti itu? Apakah Sir Sun memeriksa identitas mereka? Lagi pula, ada banyak individu pemberani di dunia sekarang, bahkan ada orang yang mau meniru siapapun. Dia adalah rubah tua yang cerdik di bidang politik. Dia mendorong masalah ini kembali. Sun Sun menghela nafas. Orang-orang lokal kami terbatas dalam pengetahuan dan pengalaman kami, kita tidak tahu bagaimana membedakan antara armet escot yang asli dan palsu. Selain itu, menyamar sebagai pengawal bersenjata harus menjadi kejahatan besar. Saya yakin Tuan Sang memiliki kewajiban untuk membantu penyelidikan ini, kan? Ini, Sang Hong sejenak bermasalah. Jika itu benar-benar terjadi, dia sebenarnya memiliki kewajiban untuk bekerja sama. Hal pertama yang harus dia selidiki adalah apakah ada anggota utusan mereka yang terlibat. Sementara dia merasa bermasalah, Zuan bertanya, Bukankah itu hanya sebuah kasus? Saya tidak berpikir itu akan memakan waktu terlalu lama. Aku akan menanganinya. Dia jelas tidak ingin hal-hal menjadi tidak terkendali juga. Akan sangat menjengkelkan jika semua orang ikut terseret ke dalamnya juga. Dia tahu siapa pelaku utamanya, jadi tidak perlu banyak usaha sama sekali. Sang Hong memercayai kemampuan Zuan dan setuju, karena tahu dia punya rencananya sendiri. Dia kemudian menganggup dan berkata setuju, Tidak apa-apa juga, biarkan kami meminta bantuan Ahzu untuk kasus ini. Namun, misi kami sangat mendesak, jadi kami hanya bisa tinggal di sini selama satu hari lagi. Setelah itu, terlepas dari apakah ada hasil atau tidak, kita harus pergi. Apakah kamu mengerti? Aku akan melakukan apa yang kamu tawarkan. Zuan mengacungkan jempol dalam hati. Seperti yang diharapkan, semakin tua jahe, semakin panas rasanya. Sun Sun mengutuk Sang Hong dalam hati karena menjadi rubah tua. Orang itu mengatakan itu kepada Zuan tanpa berkonsultasi dengannya sama sekali. Jelas meninggalkan mereka jalan keluar. Tetapi terlepas dari itu, selama mereka mau berpartisipasi, tujuannya telah terpenuhi. Kalau begitu aku harus merepotkan Tuan Zhu, katanya sambil menangkupkan tangannya ke arah pihak lain. Tuan Sun terlalu sopan. Zuan mengerutkan kening. Dia hanya merasa ada hal lain yang disembunyikan pihak lain, jadi dia mengingatkan dirinya sendiri untuk berhati-hati ketika dia bertanya, bolehkah saya bertanya kasus apa itu? Mari kita lihat di TKP. Bagaimana kalau kita membicarakan detailnya di sepanjang jalan? Sun Sun menyarankan sambil bangun. Tentu, Zuan tidak terlalu khawatir tentang pihak lain yang melakukan sesuatu. Ada begitu banyak orang yang telah melihat Sun Sun mengundangnya untuk membantu mereka menangani kasus ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dia tidak akan punya tempat untuk lari sama sekali. Sang Hong mengerutkan kening. Dia memberi isyarat kepada Gao Ying, Bei Yu, dan beberapa penjaga lainnya untuk menemani Zuan. Dia dan Zuan adalah sekutu, dan karena hubungan Zuan dengan putrinya, dia melihat Zuan sebagai juniornya sendiri. Dia jelas tidak ingin melihat sesuatu yang buruk terjadi. Gao Ying dan Bei Yu memiliki niat yang sama, jadi mereka segera mengikuti di belakang Zuan dengan anak buahnya. Zuan tidak menolaknya, dia harus menikmati otoritasnya, jadi mengapa dia harus berperan sebagai pahlawan dan mengambil risiko yang tidak perlu. Sun Sun juga tidak mengatakan apa-apa saat dia membawa semua orang ke pinggiran kota. Dia sudah mengenali Bei Yu dan Gao Ying dari aura mereka. Adapun Zuan, dia tidak yakin. Pihak lain jelas-jelas hanya berada di peringkat ke-6, namun ada sesuatu tentang Kinya yang membuat Sun Sun merasa seolah-olah dia tidak bisa melihat Zuan sama sekali. Itu tidak persis sama dengan nomor 333 sebelumnya. Tapi dilihat dari reaksi Gao Ying dan Bei Yu, dia sepertinya adalah orang itu. Meskipun dia tahu bahwa mereka bertiga tahu apa yang sedang terjadi, Sun Sun masih dengan sabar menjelaskan kasus Sun Ji. Anak saya dibunuh oleh seseorang tanpa ampun. Saya harap Tuan Zhu dapat membantu orang yang rendah hati ini menemukan pelakunya. Gao Ying dan Bei Yu memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Kematian putra Sun Sun adalah masalah yang cukup merepotkan. Namun, mereka tidak tahu persis mengapa saudara mereka Zhu akan terlibat. Zuan menjawab dengan acuh tak acuh, saya akan melakukan yang terbaik. Ini adalah kinerja yang Anda lakukan. Sun Sun mencibir. Anda telah berhasil mengendalikan Sun Sun untuk plus 444 plus 444 plus 444. Beberapa saat kemudian, kelompok itu tiba di sebuah hutan. Sun Sun berkata dengan ekspresi sedih, disinilah anakku terluka. Saya menyuruh anak buah saya menjaga area ini, jadi belum ada orang lain yang memasuki TKP. Saya ingin tahu apakah Tuan Zhu dapat membantu saya menemukan sesuatu. Dia menatap Zuan sambil mengatakan itu, seolah dia ingin melihat apakah dia bisa membedakan kepanikan atau konflik internal dari ekspresi pihak lain. Namun, dia benar-benar kecewa. Zuan sangat tenang, dan dia melihat sekeliling tempat kejadian seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia berada di sana. Kemudian, dia berjalan ke Sun Ji dan mayat lainnya. Sun Sun tercengang dan terus menatap Zuan untuk melihat apakah dia bisa memulai sesuatu. Setelah memeriksa tempat itu sebentar, Zuan bertanya, dengan siapa Tuan Muda tidak bergaul secara normal. Sun Sun menjawab, puteraku selalu baik hati dan suka membantu, dia tidak punya musuh. Jika kita benar-benar harus berbicara tentang musuh, maka dia bertemu dengan tamu 333 di Hub of Freedom hari ini. Banyak konflik yang terjadi di antara mereka berdua. Oh, tempat seperti apa Hub of Freedom? Zuan bertanya dengan tenang. Gao Ying dan Pei Anda berdua terkagum-kagum. Seperti yang diharapkan dari saudara Zuh. Ketenangannya benar-benar membuat kami malu. Sun Sun marah di dalam, tetapi dia masih memberikan penjelasan kasar tentang apa yang telah terjadi. Anda telah berhasil mengendalikan Sun Sun untuk plus 222 plus 222 plus 222. Zuan mengajukan beberapa pertanyaan lagi, lalu berkata, menilai dari apa yang kamu katakan, nomor 333 itu tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan. Dia seharusnya tidak bersalah. Sun Sun terdiam. Anda telah berhasil mengendalikan Sun Sun untuk plus 666 plus 666 plus 666. Zuan hampir tertawa terbahak-bahak ketika melihat betapa marahnya Sun Sun, tetapi melanjutkan, jika pembunuhan tidak dilakukan karena permusuhan, itu mungkin karena. Tapi, menurut apa yang dikatakan Sir Sun kepada saya, kedua penyebab ini bisa dihilangkan. Itu berarti hanya pembunuhan kepentingan yang tersisa. Ketika Anda berbicara tentang Hope of Freedom barusan, sepertinya dia membeli sesuatu yang sangat berharga. Apakah barang itu masih ada di sini? Tentu saja tidak, kata Sun Sun tidak sabar. Kemudian pihak lain mungkin mengejar item itu, Zuan menyimpulkan. Sun Sun merasa agak sulit untuk menahan amarahnya. Tuan Zhu, apakah ini kesimpulan yang Anda capai setelah sekian lama? Saya telah mengetahui reputasi hebat Anda untuk waktu yang lama, tetapi saya harus mengatakan bahwa saya sedikit kecewa hari ini. Petik 2. Zuan tidak marah sama sekali dan menjawab, pendapat bijak apa yang dimiliki Sir Sun tentang ini? Sun Sun mendengus. Meskipun putra saya biasanya tidak menyinggung siapapun, saya adalah Menteri Negara Bagian Siang. Saya harus berurusan dengan banyak masalah politik, jadi tidak dapat dihindari bahwa saya mungkin telah menyinggung beberapa orang dan menyebabkan mereka membalas dendam. Mereka tidak akan berani bertindak melawan saya, jadi mereka akan mengejar anak saya. Di antara mereka, mereka yang berani membalas dendam dan memiliki kemampuan untuk melakukannya hanya bisa berasal dari Sekte Iblis. Sekte Iblis. Zuan terkejut. Dia tidak pernah berharap mereka terseret ke dalam konflik juga. Memang, kata Sun Sun, aku telah membantu rajaku menangkis Sekte Iblis selama ini, mewarnai tanganku dengan darah entah berapa banyak orang dari Sekte Iblis. Mereka semua sangat membenciku, sama sekali tidak mengejutkan jika mereka ingin membalas dendam. Petik 2. Zuan berpikir sejenak, kenapa dia tiba-tiba mengatakan itu? Mungkinkah dia benar-benar sudah percaya bahwa aku bukan pembunuhnya? Bab 987. Meskipun dia tidak tahu tujuan Sun Sun, Zuan tidak ingin Sekte Iblis terlibat karena dia. Bagaimanapun, apakah itu Qiyuhonglei atau Yun Jianyu, mereka berdua adalah teman baiknya. Karena itu, dia berkata, Tuan Menteri, tolong jangan terburu-buru mengambil keputusan. Sepertinya saya memperhatikan sesuatu di sini. Mungkin bukan Sekte Iblis yang melakukan ini. Gao Ying dan Pei Yu tercengang. Kesalahan itu dibelokkan ke Sekte Iblis, kenapa sih kamu menambahkan hal-hal yang lebih usil? Sun Sun juga bingung. Dia tidak tahu apa motif Zuan. Zuan berkata, Berdasarkan pembicaraan kami, sepertinya beberapa pengawal Tuan mudah hilang. Mungkinkah mereka melarikan diri selama kekacauan? Petik 2. Sun Sun menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Kultifasi si pembunuh sangat tinggi, dan banyak penjaga dibawa keluar dalam satu pukulan. Orang-orang itu tidak akan bisa melarikan diri. Selanjutnya, saya mengirim orang-orang saya untuk beberapa Lusin Li, dan kami tidak menemukan jejak siapapun yang melarikan diri. Petik 2. Zuan melanjutkan, Kalau begitu, mungkinkah mereka berkolusi dengan musuh, lalu pergi dengan musuh setelah masalah itu? Itu juga tidak mungkin. Sun Sun segera membantahnya. Mereka semua adalah orang-orang yang dapat diandalkan yang dipilih dengan cermat dari klan Sun. Selain itu, keluarga mereka masih di kota, jadi tidak ada yang mau mengambil risiko melakukan hal seperti itu. Dia tidak akan menugaskan siapapun yang tidak setia dan mengabdi pada sisi putranya. Lebih jauh lagi, dengan anggota keluarga mereka yang disandera, bagaimana bisa begitu banyak orang memberontak pada saat yang bersamaan? Kemudian kasus ini menjadi lebih jelas. Zuan menatap mayat-mayat di tanah dan berkata, Orang-orang itu juga dibunuh, dan mayat mereka diambil oleh si pembunuh. Apa yang Tuan Su maksudkan? Sun Sun terkejut. Sekarang, dia tiba-tiba tidak merasa bahwa Zuan adalah pembunuhnya juga. Lagi pula, dia hanya bertindak melawannya di Hope of Freedom untuk melampiaskan amarahnya. Jika mereka benar-benar dapat menemukan pembunuh yang sebenarnya, apa gunanya sedikit dendam pribadi? Zuan berkata, pembunuhnya dapat dengan jelas memilih untuk pergi sendiri setelah melakukan perbuatannya, namun dia menyianyikan upaya untuk membawa pergi semua mayat para prajurit itu. Itu berarti dia punya alasan yang memaksanya melakukan itu. Alasan seperti apa? Bahkan Gao Ying dan Pei Yu telah tersedot sekarang. Zuan menatap mereka berdua dengan puas. Karakter pendukung ini benar-benar melakukan bagian mereka dengan baik. Dia menjelaskan, saya melihat mayat mereka sebelumnya, mereka hampir semua tewas dalam satu serangan. Itu sebabnya si pembunuh tidak perlu berurusan dengan mereka. Namun, dia harus membawa mayat lain bersamanya, yang berarti identitasnya dapat dibedakan dari mayat mereka. Apakah kamu mengatakan teknik kultivasinya dapat dilihat dari tubuh orang-orang itu? Sun Sun tidak bodoh. Dia dengan cepat bereaksi terhadap apa yang dikatakan Zuan. Memang, Zuan menunjuk yang long. Menurut apa yang kamu katakan padaku, dia adalah ahli peringkat ketujuh. Namun, tombaknya patah dari depan. Itu berarti kultivasi penyerang jauh lebih tinggi. Namun, saya perhatikan bahwa dia tidak mati karena dibunuh. Sebaliknya, dia memukul tengkoraknya sendiri untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kenapa dia melakukan itu? Itu juga yang membuat Sun Sun bingung. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya secara detail sebelumnya. Zuan menjelaskan, itu karena dia tahu pasti dia sudah mati. Jika dia tidak mengakhiri hidupnya sendiri, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak penderitaan. Itu berarti dia tahu si pembunuh akan menyiksanya. Tapi menilai dari apa yang kalian semua katakan, kalian bergegas tidak lama kemudian. Pembunuh itu pasti tidak punya waktu untuk menyiksanya, jadi pasti ada alasan lain mengapa dia harus mengakhiri hidupnya sendiri. Kultivasi Sir Sun sangat mendalam, apakah kamu punya ide? Mata Sun Sun menyipit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, jika dia tidak perlu khawatir disiksa, dia pasti sangat takut sehingga dia lebih baik mati daripada hidup. Melihat situasi mereka, si pembunuh tidak membawa racun. Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata pelan, ada beberapa pembudidaya jahat di dunia persilatan yang mengandalkan menyedot kultivasi atau jiwa orang lain untuk meningkatkan kultivasi mereka sendiri. Jika yang long bunuh diri, itu mungkin untuk menghindari hasil seperti itu. Namun, jika pihak lain membutuhkan jiwa, itu tidak akan berguna bahkan jika dia mengakhiri hidupnya sendiri. Dia dengan cepat melihat bawahannya setelah mengatakan itu. Dia bertanya apakah ada ahli serupa yang datang ke Komando Yi baru-baru ini. Kultivasi targetnya tinggi, setidaknya di atas peringkat ke-8, dan dia bisa menyerap kultivasi orang lain. Tidak banyak yang bisa memenuhi kondisi itu. Benar saja, seorang bawahan berkata, ada seorang penjahat terkenal bernama Tawis Alistebal yang muncul di Komando Yi. Zuan menghela nafas ketika mendengar nama itu. Alasan dia tidak mengatakannya sendiri adalah karena orang cenderung lebih percaya pada kesimpulan yang mereka capai sendiri. Benar saja, Zuan-Zuan dengan cepat berkata, kirim seseorang untuk segera bertanya apakah Tawis Alistebal bergabung dalam pelelangan hari ini. Alisnya terlalu khas. Seseorang dapat dengan mudah melihat mereka bahkan jika dia memakai topeng. Dia telah mendengar tentang Tawis Alistebal sendiri. Dia berpikir dalam hati bahwa jika itu benar-benar dia, dia akan menguliti pria itu hidup-hidup dan merobek uratnya untuk melampiaskan amarahnya. Dipahami, bawahan dengan cepat naik kuda dan pergi. Sun-Sun kemudian menangkupkan tangannya ke arah Zuan dan berkata, Tuan Zuan memang jenius dalam menyelidiki kasus. Kami telah menemukan beberapa petunjuk begitu cepat. Adapun pelanggaran sebelumnya, saya harap Tuan Zuan tidak mengingatnya. Dia merasakan rasa terima kasih yang tulus. Lagi pula, jika dia bisa menemukan pelaku sebenarnya yang telah membunuh putranya, maka itu akan membuatnya lebih bahagia daripada apapun saat ini. Tuan Sun terlalu murah hati dengan pujianmu. Saya menyampaikan belasung kawas saya kepada Sir Sun, bahwa hal semacam ini terjadi. Zuan berpikir dalam hati, Ya, Anda seharusnya berterima kasih kepada saya. Sampai batas tertentu, akulah yang membalas dendam untukmu. Dia tiba-tiba merasakan Qi di dalam dirinya menjadi tidak stabil. Pertumpahan darah eksplosif yang dia serap tampaknya tidak nyaman. Dia dengan tenang menekannya dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menemukan waktu yang tepat untuk memurnikan kultivasi yang dia dapatkan dari Taoise alis tebal dengan benar. Kalau tidak, rebound akan sangat buruk bagi tubuhnya. Apakah Tuan Zhu tidak nyaman dimanapun? Bagaimanapun juga, Sun Sun adalah seorang kultivator. Dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar tentang fluktuasi ke pihak lain karena mereka begitu dekat. Tidak apa, Zuan memaksakan sebuah senyuman. Dia khawatir tentang bagaimana menjelaskan situasinya. Tiba-tiba, ada suara keras di kejauhan dan seluruh langit menjadi seterang siang hari. Ekspresi mereka yang hadir menjadi aneh saat angin kencang bertiup ke arah mereka. Mereka dengan kultivasi yang lebih rendah tidak bisa membantu tetapi bergoyang-goyah dari sisi ke sisi. Ini adalah aura seorang Grandmaster. Zuan dan Sun Sun melihat kekejauhan dengan kaget. Dua individu berdiri di langit beberapa lusinli. Salah satunya adalah seorang penatua yang mengenakan jubah resmi yang hanya bisa dikenakan oleh seorang raja. Dia jelas adalah Raja Yan. Di seberangnya adalah seorang wanita yang sangat cantik. Bersama dengan rambut panjangnya yang tergerai sampai ke pinggangnya, dia memancarkan aura feminin yang sejuk dan elegan. Yun Jianyu. Tuan Sekte-Sekte Iblis. Zuan dan Sun Sun sama-sama mengenalinya. Alarm berbunyi saat itu. Seorang penjaga dengan cepat datang untuk melaporkan, Menteri Siang, tampaknya ada anggota Sekte Iblis yang telah menyerbu Manor untuk membunuh Raja. Ekspresi Sun Sun sangat berubah saat dia berseru, kami akan segera kembali untuk membantu Raja. Kemudian, dia berkata kepada Zuan dan yang lainnya, Tuan, silakan kembali sekarang. Maafkan aku karena tidak bisa mengantarmu pergi. Zuan berkata, Aku akan pergi bersamamu. Ketika dia melihat ekspresi terkejut pihak lain, dia dengan cepat menjelaskan, Sebagai pejabat dinasti Zhou, saya juga harus melakukan bagian saya. Selain itu, saya telah menghadapi para penjahat Sekte Iblis ini di ibu kota saat itu juga, jadi saya memiliki hutang untuk dilunasi. Petik 2. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Yun Jianyu atau Kiyuhonglei. Bagaimanapun, Komando Yi adalah wilayah kekuasaan Raja Yan. Raja Yan tidak hanya memiliki banyak ahli di bawahnya, tetapi juga seorang Grandmaster sendiri. Dia sebenarnya cukup bingung. Yun Jianyu bukanlah seseorang yang bertindak impulsif, jadi mengapa dia melakukan sesuatu yang tidak bijaksana? Tapi dia dengan cepat ingat bahwa dia bahkan berani menyerang istana kekaisaran, jadi apa masalahnya dengan Raja Yan Manor? Kakak Su, Gao Ying dan Pei Yu dengan cepat menyarankan agar dia tidak pergi. Ini adalah dendam antara Raja Yan Manor dan Sekte Iblis. Itu tidak ada hubungannya dengan utusan kekaisaran. Mengapa Anda pergi untuk membuang hidup Anda untuk apa-apa? Kalian harus kembali dan melapor ke Tuan Sang dulu. Saya akan melihat situasinya. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan, jawab Zuan. Yun Jianyu tidak mengenali keduanya, jadi dia khawatir akan buruk jika mereka akhirnya mendapat masalah karena dia. Gao Ying dan Pei Yu tahu Zuan selalu bertindak dengan pemikiran yang benar, jadi mereka tidak mencoba menasihatinya lebih jauh. Mereka berkata, Baiklah, kami akan datang bersama setelah bertemu dengan Tuan Sang. Anda harus ingat untuk tidak bertindak impulsif dengan cara apapun. Petik 2 Zuan mengangguk. Kemudian, dia menuju ke kota dengan kelompok Sun Sun. Dia terus berdoa dalam hati, Kakak Yun, Hong Lei, tolong jangan biarkan sesuatu terjadi pada kalian berdua. Bab 988 Zuan dan Sun Sun segera tiba di Raja Yan Manor. Sun Sun terkejut karena dia telah bergegas dan tiba lebih cepat dari bawahannya, tetapi meskipun Zuan tidak bisa terbang, kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatannya sendiri. Jangan bilang kultivasinya dekat denganku. Pikiran itu melintas di benak Sun Sun, tapi dia dengan cepat mengabaikannya. Berapa umur Zuan, bahkan jika dia berkultivasi sejak dia keluar dari rahim, seharusnya dia tidak bisa dibandingkan denganku. Setelah tiba di King Yan Manor, Zuan segera melihat sekelilingnya. Dia juga menggunakan kemampuan lencana giok untuk mengendalikan makhluk kecil di dekatnya dan membuat mereka mengamati aktivitas apapun. Raja Yan Manor jelas lebih rendah dari istana kekaisaran, tapi itu masih sangat megah dan megah. Dari semua Manor yang pernah dia kunjungi, King Ki Manor mungkin satu-satunya tempat yang bisa dibandingkan dengan tempat ini. Namun, Raja Ki Manor harus mematuhi semua jenis aturan karena berada di ibu kota. Itulah mengapa secara umum, itu tidak mengesankan seperti Raja Yan Manor. Tapi Zuan tidak terlalu mementingkan hal-hal seperti itu. Dia dengan cepat mulai mencari keberadaan Yun Jianyu dan Kiyuhonglei. Namun, pertempuran sepertinya sudah berakhir, jadi dia tidak melihat apa-apa. Hanya ada penjaga yang terluka dan terluka serta beberapa orang lain yang hadir. Zuan mengerutkan kening. Dia mengesampingkan keraguannya dan menatap Sun Sun, berkomentar, Menteri Sun, pertempuran tampaknya telah berakhir, bukan? Mari kita lihat Raja dulu. Sun Sun tidak berani menunjukkan kelalaian saat itu. Dia mengangkat ujung jubahnya dan dengan cepat menuju halaman dalam Manor. Dia bertemu dengan banyak penjaga di sepanjang jalan. Tetapi ketika mereka melihat Sun Sun, mereka semua membiarkannya lewat. Banyak wanita telah berkumpul di halaman dalam, menangis tanpa henti, hampir seolah-olah mereka berusaha untuk mengungkapkan keprihatinan terdalam mereka lebih dari yang ada di sekitar mereka. Raungan marah segera datang dari dalam. Aku bahkan belum mati, untuk apa kalian semua meratap seolah-olah sedang berada di pemakaman. Benar saja, para wanita itu berhenti ketika mereka mendengar raungan marah. Sun Sun baru saja melaporkan kedatangannya di pintu masuk. Ketika para penjaga pergi, para wanita juga mulai pergi. Mereka semua menyapa Sun Sun saat mereka lewat. Zuan cukup terkejut. Sun Sun ini benar-benar menerima cukup bantuan di King Yan Manor. Bahkan selir Raja Yan harus menyambutnya seperti ini. Para penjaga keluar untuk mengundang Sun Sun segera setelah itu. Zuan mengikuti Sun Sun dan bertemu dengan yang disebut Raja Yan. Kulitnya pucat, dan auranya sangat lemah. Aura Grandmaster apa? Dia saat ini tampak lebih seperti orang tua biasa yang sudah mendekati akhir baris. Sun Sun terkejut dan dengan cepat bertanya, Raja, apa yang terjadi padamu? Tidak apa. Saya terluka oleh Yun Jianyu dari Sekte Iblis, tetapi dia tidak jauh lebih baik dari saya, jawab Raja Yan lemah dari tempat tidurnya. Kemudian, dia melihat ke arah Zuan dengan ekspresi bingung. Zuan terkejut. Yun Jianyu juga terluka. Dia bertanya-tanya apakah lukanya serius atau tidak. Sun Sun memperkenalkannya saat itu. Ini Tuan Zuan dari Utusan Kekaisaran. Jabatannya saat ini adalah Bendahara Putra Mahkota, serta Komandan Divisi Pengawal Bersenjata. Dia sebelumnya memecahkan, rentetan pujiannya bahkan membuat Zuan tersipu. Kemudian, dia berkata, itu karena bantuannya barusan kami menemukan pembunuh sebenarnya yang membunuh putraku. Sesuatu terjadi pada Ji kecil. Raja Yan tanpa sadar duduk karena kaget. Namun, tindakan itu jelas membuat luka-lukanya kambuh lagi, dan dia batuk-batuk. Sun Sun dengan cepat berlari dan membantunya berbaring, berkata, aku telah membuat Raja khawatir. Pada akhirnya, itu karena putraku sendiri tidak memiliki kemampuan, dia menceritakan secara kasar kepada Raja Yan tentang apa yang terjadi pada Sun Ji. Raja Yan sangat marah, berseru, omong kosong. Seseorang berani melakukan hal seperti itu di Yikomanderi. Turunkan pesanan saya, memerintahkan penangkapan Tawis Alistebal. Jika ada yang bisa menangkapnya, akan ada hadiah 10 ribu tael emas dan tiga peringkat promosi. Siapapun yang memberikan petunjuk yang berguna akan diberikan seribu tael emas. Sun Sun segera berlutut. Terima kasih atas perhatianmu, Raja ku. Jier di surga pasti merasa bersyukur juga. Petik 2. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ke dalam ketika dia melihat pasangan Tuan dan pelayan berinteraksi dengan penuh semangat. Anak siapa sebenarnya Sun Ji, di antara keduanya. Setelah Raja Yan melampiaskan amarahnya, dia memandang Zuan dan berkata, saya harus berterima kasih kepada Tuan Zu atas masalah Jier. Tuan Zu benar-benar pemuda yang luar biasa seperti yang dikatakan rumor. Petik 2. Raja terlalu baik dengan pujianmu. Saya hanya menjalankan tugas saya, jawab Zuan merendah, lalu bertanya tentang apa yang sebenarnya dia pedulikan. Ngomong-ngomong, kami bergegas ketika kami melihat sesuatu terjadi di sini di King Manor. Apa kau bisa mengeksekusi para pelaku kejahatan sekte iblis itu? Raja Yan menggelengkan kepalanya. Kultifasi penyihir Yun Jianyu itu terlalu tinggi. Dengan perlindungannya, meskipun mereka menderita beberapa kerugian, kebanyakan dari mereka dapat melarikan diri tanpa cedera. Zuan menghela nafas lega saat mendengar bahwa Yun Jianyu dan yang lainnya baik-baik saja. Tapi mengapa Yun Jianyu menyerang King Manor? Keamanan di sini ketat, jadi serangan apapun akan sia-sia. Master sekte iblis bukanlah orang bodoh, mengapa dia membuat keputusan yang tidak bijaksana? Itu yang tidak bisa dia pikirkan. Namun, dengan identitasnya saat ini, dia bisa menanyakan pertanyaan itu kepada Raja Yan tanpa ragu-ragu. Mungkin karena kita telah menekan para pelaku kejahatan sekte iblis selama beberapa tahun terakhir ini, jadi mereka membenci kita sampai ke tulang, kata Raja Yan dengan marah. Adapun alasan mengapa mereka keluar dengan kekuatan penuh, itu mungkin karena kami menangkap orang suci mereka beberapa hari yang lalu. Raja Yan tidak terlalu banyak berpikir ketika mengatakan itu, tetapi informasi itu benar-benar membuat Zuan sangat terkejut. Apa? Kiyuhonglei ditangkap. Zuan? Ada apa? Sun-sun menatapnya dengan pandangan skeptis. Bahkan Raja Yan memperhatikan bagaimana dia bertindak. Zuan bereaksi dengan cepat dan segera berkata, saya memiliki beberapa interaksi dengan para penjahat ini di ibu kota sebelumnya. Wanita itu sangat licik dan licik, dan keterampilan kultifasinya juga tidak lemah. Dia bahkan bisa melarikan diri dari ibu kota, namun Raja bisa menangkapnya. Saya benar-benar terkagum-kagum. Raja Yan mengelus jenggotnya, senang. Sedikit kebanggaan tidak bisa tidak muncul di matanya saat dia menjawab, Tuan Zuu terlalu memuji kami. Benar-benar kebetulan bahwa kami dapat menangkapnya. Petik 2. Dia juga tidak berani bersikap terlalu sombong, karena Kiyuhonglei telah berhasil melarikan diri dari Istana Kekaisaran, namun ditangkap di Raja Yan Manor. Jika seseorang dengan motif tersembunyi ingin menggunakannya sebagai dali untuk memulai sesuatu, mengatakan bahwa Raja Ki Manor bahkan lebih tangguh daripada Istana Kekaisaran, lalu apa yang akan mereka coba untuk memulai? Zuan mengobrol dengan mereka berdua sebentar, lalu mengambil kesempatan untuk bertanya, bisakah saya mengunjungi wanita jahat itu? Saya punya teman yang benar-benar tertipu olehnya. Selalu ada kebencian yang ingin saya curahkan. Raja Yan dan Sun Sun sama-sama mengungkapkan senyum penuh pengertian ketika mereka mendengar Zuan menggunakan keterampilan, aku punya teman. Tidak apa-apa, Anda harus membawa Tuan Zhu untuk melihat wanita jahat itu, kata Raja Yan. Dia terluka, jadi obrolan sudah menjadi cukup sulit baginya. Tolong istirahatlah dengan baik, Rajaku. Sun Sun segera membungkuk ke arah Raja Yan, lalu berkata kepada Zuan, Tuan Zhu, lewat sini. Zuan juga mengucapkan selamat tinggal pada Raja Yan. Dia mengikuti Sun Sun keluar dari ruangan dengan gugup sebelum berkomentar, Saya ingin tahu ahli mana yang menangkap pelaku kejahatan. Saya pasti akan melaporkan pencapaian luar biasa ini kepada yang mulia sehingga mereka dapat diberi hadiah yang layak. Petik 2 Sun Sun tersenyum dan menjawab, Orang yang menangkap wanita jahat itu secara alami adalah Raja, jadi pengakuan lebih lanjut tidak diperlukan. Itu tidak terlalu cocok dengan identitasnya. Saya mengerti. Zuan tampak seolah-olah dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Tidak heran Kiyuhong Lei berakhir dalam masalah, bagaimana dia bisa lolos jika seorang Grandmaster secara pribadi terlibat. Segera setelah itu, mereka tiba di halaman terpencil. Jelas ada lebih banyak penjaga di sana. Jelas itu adalah penjara pribadi Yan King Manor. Mereka melewati beberapa lapis pengamanan ketat sebelum tiba di bagian terdalam penjara. Di sana, seorang wanita berpakaian hitam duduk di sudut dengan tangan melingkari lututnya, ekspresinya sedikit putus asa dan dia tampak pucat. Namun, itu masih tidak menyembunyikan kecantikannya yang mengejutkan. Wanita yang mempesona ini, yang biasanya lincah dan penuh tipu daya, sekarang memiliki kecantikan yang polos yang hanya akan membuat orang yang melihatnya merasa lebih tersentuh. Zhu An segera merasakan suasana hatinya tenggelam. Dia telah berdoa sepanjang perjalanan ke sana, berharap iblis sekte suci yang mereka bicarakan bukanlah Kiyuhong Lei. Sayangnya, dia masih kecewa pada akhirnya. Kiyuhong Lei mengangkat kepalanya ketika dia mendengar aktivitas yang masuk. Wajahnya yang menakjubkan bahkan membuat Sun Sun merasakan sesuatu. Dia dengan dingin memarahi dia, berkata, apalagi yang harus saya katakan kepada orang seperti Anda. Namun, ketika dia melihat Zhu An di belakangnya, ekspresinya membeku. Sun Sun berkomentar dengan ekspresi merenung, kalian berdua saling kenal. Zhu An tertawa dan berkata, Terakhir kali, saya bisa melihatnya, dan saya tidak bisa melupakan betapa luar biasa dan inya gadis sekte iblis ini. Sekarang setelah kami bertemu lagi, saya pikir dia terlihat jauh lebih cantik dengan cara ini. Dibandingkan dengan masa lalu, aku lebih menyukai kondisinya saat ini. Kiyuhong Lei mendengus, berseru, anjing pengadilan yang malang. Bab 989. Dan apa yang bisa kamu lakukan untuk itu? Anda hanya bisa tetap marah. Zhu An mencibir. Kemudian, dia menarik Sun Sun ke samping dan bertanya dengan tenang, Menteri Sun, bisakah saya mendiskusikan sesuatu dengan Anda? Sun Sun menangkupkan tangannya dan menjawab, Sir Zhu membantu saya menemukan pembunuh putra saya yang sebenarnya, jadi saya hanya merasa bersyukur. Tolong beritahu saya jika ada sesuatu yang Anda butuhkan. Saya pasti akan membantu Anda selama saya bisa. Petik 2. Zhu An menggosok kedua tangannya. Dia menatap Kiyuhong Lei dan dengan sengaja memberi Sun Sun ekspresi, kamu tahu, saat dia berkata, Menteri Siang, wanita itu benar-benar membuatku sangat menderita terakhir kali, jadi aku selalu ingin menemukan cara untuk membalasnya. Dia latar belakangnya misterius, dan dia juga licik, jadi saya tidak pernah berpikir saya akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam, tetapi surga memiliki mata. Dewa sendiri telah mengizinkan saya untuk bertemu dengannya lagi. Saya ingin tahu apakah Menteri Sun dapat menyerahkannya kepada saya selama beberapa jam sehingga saya dapat membalas Budi dengan benar. Sun Sun jelas tahu persis apa yang disiratkan Zhu An dari ekspresinya. Bagaimana lagi meninggalkan seorang pria dan wanita lajang bersama-sama berarti membalas dendam. Dia memiliki ekspresi bermasalah ketika dia menjawab, Tuan Zhu, saya khawatir itu akan cukup merepotkan. Kultifasinya sangat tinggi, jadi Anda mungkin dalam bahaya jika kami membiarkan Anda masuk. Petik 2 Tidak apa-apa, kultifasi saya masih hampir tidak cukup untuk menahannya. Selanjutnya, tidak bisakah kita melumpuhkan kultifasinya saja. Zhu An dapat merasakan bahwa fluktuasi kinya masih normal, yang membuatnya bingung. Dia ingin mengambil kesempatan untuk menanyakan hal itu. Itu akan menimbulkan dendam yang tidak akan berakhir sampai satu pihak benar-benar dilenyapkan. Tuan-Nya adalah Master Sekte Iblis, dan juga seorang Grandmaster. Jika dia benar-benar membalas dendam tanpa ragu-ragu, bahkan Raja pun akan kesulitan menanganinya, jawab Sun Sun. Tuan Zhu, kita semua dekat, jadi saya tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda. Jika ada hal lain, saya pasti akan setuju, tetapi status wanita ini agak terlalu sensitif. Sebuah kecelakaan tunggal dan mungkin menyebabkan dampak besar. Itu sebabnya saya meminta maaf kepada Tuan Zhu. Zhu An menghela nafas dan berkata, Kalau begitu, sayang sekali. Wanita ini terlalu cantik. Sun Sun berpikir dalam hati, anak ini mesum, seperti yang diharapkan. Dia mencibir ke dalam, tetapi dia masih memiliki ekspresi yang sangat tulus di permukaan saat dia berkata, Tuan Zhu, saya akan meminta orang-orang saya membuat beberapa pengaturan untuk Anda nanti. Gadis-gadis dari Yikomanderi semuanya tinggi dan ramping. Mereka tidak jauh lebih buruk dari penjahat ini. Lupakan saja, aku kehilangan minatku. Zhu An langsung menolak. Dia berjalan ke sisi Hong Lei dengan ekspresi termakan. Diam-diam, bagaimanapun, dia mengiriminya transmisi suara. Hong Lei, jangan takut. Aku akan mengajarimu cara keluar. Petik 2. Apa yang kamu lihat? Aku akan mencungkil mata itu jika kamu terus mencari. Seru Kiyu Hong Lei, memelototinya dengan penuh kebencian di permukaan. Namun, dia menjawab secara pribadi, Tidak. Raja Yan Manor adalah tempat yang penuh dengan pembudidaya dan penjaga yang kuat. Raja Yan sendiri adalah seorang Grandmaster. Terlalu berbahaya bagimu untuk menyelamatkanku. Anda tidak hanya akan gagal menyelamatkan saya, Anda bahkan mungkin akan terlibat juga. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku. Datang dan mencungkil mereka. Menilai dari seberapa cantik dan rampingnya penampilanmu, Aku yakin itu akan terasa enak bahkan jika kamu mencongkel bola mataku, Jawab Zuan sambil berkata melalui transmisi suara, Jangan khawatir, aku tidak akan bertindak sembarangan. Tentu saja saya hanya akan melakukan sesuatu jika saya merasa yakin akan keberhasilannya. Sun-sun memutar matanya saat mendengar itu. Pria ini benar-benar tidak pandai menggoda wanita sama sekali. Apakah dia tidak pernah bertemu wanita di kehidupan sebelumnya atau semacamnya. Namun, beberapa penjaga mendekat dan memberitahunya beberapa hal. Setelah keterkejutan awalnya, dia berjalan ke sisi Zuan dan berkata, Tuan Zhu, utusan kekaisaran telah tiba. Kita harus pergi bersama. Ketika dia mendengar bahwa Sang Hong telah tiba, Zuan mengangguk. Kemudian, dia meniup ciuman Kiyuhong Lei, berkata, Bersihkan dan tunggu aku, sayang. Kamu akan menjadi milikku cepat atau lambat. Sun-sun memiliki senyum di wajahnya, tetapi dia mencibir dalam hati. Orang ini benar-benar memiliki kepercayaan diri yang gila. Hanya Kiyuhong Lei yang tahu apa yang sebenarnya dia bicarakan. Dia sedikit tersipu dan terengah-engah. Sudah lama sejak mereka terakhir bertemu, namun pria ini masih sama. Tapi dia juga khawatir, bagaimana jika dia benar-benar melakukan sesuatu yang gegabuh. Tapi dia tidak punya cara untuk menghubungi tuannya. Zuan dan Sun-sun pergi ke kamar Raja Yan. Sang Hong sudah mengobrol dengan gembira dengannya. Dia menyatakan keprihatinannya atas cedera Raja Yan, sementara pihak lain memuji pekerjaan sulit utusan ke Kaisaran. Sang Hong kemudian memuji prestasi yang dimiliki Raja Yan. Zuan sangat terkesan. Kemampuan omong kosong resmi semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lakukan bahkan jika dia mempelajarinya seumur hidupnya. Itu benar-benar seni bahasa itu sendiri. Gao Ying dan Pei Yu, yang berada di belakang Sang Hong, menghela nafas lega saat melihat Zuan. Mereka khawatir Zuan mungkin dalam bahaya jika dia mengikuti Sun-sun, jadi mereka segera kembali untuk melaporkan apa yang terjadi. Sang Hong tidak berani menganggap enteng masalah ini ketika dia mendengarnya juga. Mengapa dia peduli dengan kesehatan Raja Yan? Dia datang murni untuk Zuan. Raja Yan kemudian berkata, Benar, Tuan Sang, Raja ini ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Raja terlalu sopan, tolong ungkapkan pikiranmu. Sang Hong ragu-ragu. Itu juga alasan dia tidak ingin pergi ke darat sebelumnya. Dia tidak ingin berurusan dengan kekuatan lokal. Raja Yan berkata, Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kami menangkap orang suci dari Sekte Iblis. Saya mendengar bahwa pelaku kejahatan ini menyebabkan gangguan besar di Istana Kekaisaran, jadi saya berencana untuk mengirimnya ke Ibu Kota untuk ditangani oleh Yang Mulia. Itu juga akan membantu Permaisuri, Putra Mahkota, dan yang lainnya melampiaskan sedikit kebencian mereka. Petik 2 Sang Hong terkejut pada awalnya, tetapi dia segera menyadari bahwa itu karena status Iblis Sekte Suci terlalu sensitif, jadi Raja Yan tidak berani membunuhnya, namun, dia juga tidak berani melepaskannya. Itulah mengapa mereka pikir mereka mungkin juga mengirimnya ke Ibu Kota. Dia jelas tidak ingin terlibat dalam hal seperti itu, mengatakan, Raja yang terhormat, kami tentu tidak ingin mengelak dari tanggung jawab atas hal seperti ini, tetapi kami sudah memiliki tugas lain dalam perjalanan ini. Kita harus bergegas ke Cloud Center Komanderi secepat mungkin. Saya khawatir kita tidak bisa membiarkan diri kita terganggu dan membantu Anda mengantarkan pelaku kejahatan ini kembali ke Ibu Kota. Zuan gugup, dia benar-benar ingin setuju, tetapi dia dengan cepat tenang. Mengapa pihak lain mengajukan permintaan yang tidak bisa disetujui oleh Utusan Kekaisaran? Benar saja, Raja Yan segera berkata, saya tidak akan berani mempercayakan hal seperti ini kepada Tuan Utusan Kekaisaran. Saya hanya berharap bahwa Tuan Utusan Kekaisaran dapat membantu saya menyampaikannya kepada Gubernur Zhang dari Komando Yi dan memintanya mengawal wanita jahat ini ke Ibu Kota. Kita harus bertarung dalam pertempuran Sekte Iblis demi pertempuran dan benar-benar tidak bisa mengurus hal-hal lain sekarang. Saya khawatir, Sang Hong segera menyadari bahwa masalah ini menyentuh perebutan otoritas lokal. Raja Yan mungkin ingin menyerahkan sakit kepala itu kepada pejabat lokal lainnya. Tidak hanya akan membuat mereka merasa jijik, itu juga akan membuat mereka menghadapi masalah yang sulit untuk dihadapi. Jika istana pemerintah berhasil mengantarkannya ke Ibu Kota, itu adalah sesuatu yang seharusnya mereka lakukan. Karena Raja Yan Manor lah yang telah menangkap orang suci dari Sekte Iblis, hadiahnya akan menjadi milik Raja Yan Manor. Tidak ada yang akan memberi penghargaan kepada Gubernur Manor. Namun, jika sesuatu terjadi pada para penjahat yang dikawal di sepanjang jalan, itu akan menjadi tanggung jawab yang besar. Ketika Yang Mulia mulai menuding, bahkan Gubernur mungkin terpaksa kehilangan posisinya. Itu sebabnya Sang Hong jelas tidak ingin terlibat. Dia baru saja akan menolak ketika Zuan angkat bicara dan setuju. Kami semua bekerja untuk pengadilan, jadi kami tidak boleh melalaikan tanggung jawab kami dengan hal semacam ini. Kami akan memberitahu Gubernur. Sang Hong terkejut, tapi dia tahu bahwa Zuan tidak akan berbicara tanpa berpikir, jadi dia diam-diam setuju. Mereka mengobrol sebentar lagi, lalu Sang Hong bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah mengantar mereka pergi, Sun Sun kembali ke kamar Raja Yan. Raja Yan sudah bangun dari tempat tidur. Dia sama sekali tidak terlihat lemah seperti sebelumnya. Selamat, Rajaku. Sekarang, tanggung jawab sepenuhnya ada pada Sang itu, kata Sun Sun. Raja Yan mengerutkan kening. Saya tidak mengerti mengapa Zuan terlihat sangat antusias tentang ini. Mungkinkah ada beberapa plot licik yang dimainkan? Petik 2. Sun Sun menjelaskan, Rajaku terlalu memikirkannya. Itu hanya karena dia ber, kemudian, dia menjelaskan apa yang terjadi di penjara. Aku khawatir apa yang dia inginkan hanyalah membawanya keluar dari Raja Yan Manor untuk membuatnya lebih mudah untuk lebih dekat dengannya. Raja Yan berkata sambil mencibir, dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dia berani menyentuh bahkan murid berharga Yun Jianyu. Dia akhirnya akan kehilangan nyawanya tanpa mengetahui alasannya. Sun Sun tetap tanpa ekspresi. Meskipun Zuan telah membantunya menemukan pembunuh yang sebenarnya, dendamnya dengan JR sebelumnya juga nyata. Itulah mengapa bahkan jika sesuatu akhirnya terjadi padanya, itu juga akan menjadi semacam balas dendam untuk JR. Saat itu, Raja Yan berkata dengan serius, Menteri Sun, Anda harus mengalami kematian anak Anda, dan Anda masih harus berurusan dengan segala macam masalah rumit. Aku benar-benar merepotkanmu. Terima kasih atas perhatianmu, Rajaku. Meskipun bawahan ini berduka, itu tidak akan mempengaruhi hal-hal yang layak. Bagaimanapun juga, Sun Sun berhenti sejenak dan berkata, Aku tidak hanya memiliki satu anak laki-laki. Suaranya sangat dingin, bisa membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Raja Yan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Aku akan memberimu beberapa istri dan selir yang cantik sehingga mereka dapat melahirkan beberapa putra lagi. Sementara itu, setelah kelompok Sang Hong meninggalkan Raja Yan Manor, dia menarik Zuan dan bertanya dengan tenang, Mengapa kamu setuju dengan masalah itu? Bab 990, Zuan menjawab dengan serius, Paman yang terhormat, Saya punya rencana lain, tetapi saya tidak bisa menjelaskannya sekarang. Saya harap Anda bisa memaafkan saya untuk ini. Petik 2 Sang Hong menatapnya dalam-dalam, Lalu berkata, Kamu sudah memanggilku Paman, Jadi aku secara alami mempercayaimu. Karena kamu mengatakan ini, Aku tidak akan bertanya lagi padamu. Apakah anak ini mengira aku tidak tahu? Saya adalah gubernur kota Brightmoon sebelumnya. Pelacur imortal abode Kiyuhong Lei memiliki hubungan yang cukup dekat dengannya. Anak ini benar-benar pelin-pelan, Ketika dia memikirkan putrinya sendiri, Sang Hong tiba-tiba merasa sedikit tidak senang karena suatu alasan. Dia kemudian berkata, Saya akan mengunjungi gubernur Manor sekarang untuk membahas masalah mengawal penjahat sekte iblis kembali ke ibu kota. Kamu baru saja bekerja keras, Jadi kamu harus kembali lebih awal dan istirahat. Terima kasih, Paman yang terhormat. Zuan menghela nafas ketika mendengar persetujuan Sang Hong. Sang Hong memanggil dan menghentikannya tepat ketika dia akan pergi, Menambahkan, Ah Su, izinkan saya memperingatkan Anda bahwa pemujaan di masa muda itu wajar, Tetapi Anda harus memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa yang Anda lawan. Lebih baik jika Anda tidak terlalu dekat dengan wanita-wanita ini. Petik 2 Zuan segera mulai berkeringat. Sepertinya aku tidak bisa membodohi orang tua ini. Dia hanya bisa berkata, Kata-kata Paman yang terhormat itu bijaksana. Sang Hong mendengus kesal ketika dia melihat bahwa terlepas dari kata-kata Zuan, Ekspresinya masih acuh tak acuh. Dia tidak repot-repot mencoba menasihati Zuan lebih jauh. Bagaimanapun, Kiner hanya meminjam pria ini sebentar, Dia tidak benar-benar harus menjadi menantu mereka. Dia hanya membutuhkan cucu itu. Zuan kembali ke pelabuhan ketika dia melihat Sang Hong dan anak buahnya menuju ke Gubernur Manor. Gao Ying dan Pei Yu bertanya apakah Sun Sun telah mempersulitnya, Dan dia memberi mereka ringkasan kasar tentang apa yang telah terjadi. Namun, dia masih khawatir tentang Qiyu Hong Lei, Jadi dia membuat alasan untuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Gao Ying dan Pei Yu sendiri telah berguling-guling hampir sepanjang malam, Jadi mereka berdua lelah. Mereka berdua kembali beristirahat. Zuan diam-diam berganti pakaian menjadi seragam utusan bordir, Lalu pergi ke kamar Xiao Jian Ren. Sang Hong, Zuan, dan yang lainnya telah pergi, Dan mereka membutuhkan seseorang untuk menjaga markas kapal. Xiao Jian Ren secara alami adalah kandidat terbaik. Xiao Jian Ren sedang membaca di bawah cahaya, Matanya akan menyentuh meja dari seberapa dekat dia dengan meja itu. Rabun jauhnya sudah sangat buruk. Tapi dia adalah seseorang yang bisa naik di atas utusan bordir lainnya, Jadi meskipun matanya tidak bagus, Telinganya sangat sensitif. Dia memperhatikan Zuan segera setelah dia masuk ke ruangan, Memanggil, siapa? Ini aku. Zuan berkata dengan suara rendah yang teredam. Saya memperingatkan Anda untuk tidak membaca di malam hari, Bahwa mata Anda tidak bisa menerimanya. Setelah kami kembali, kami akan membawakan Anda beberapa kacamata atau lampu abadi. Zuan sudah menanyakan hal-hal itu sebelumnya. Murid-murid libationer datang dengan segala macam penemuan aneh. Mereka juga memiliki barang-barang seperti kacamata, Namun, mereka tidak menggunakan kaca seperti biasanya, Melainkan menggunakan gelasir keramik. Mereka menggunakan rune khusus untuk menghasilkan hasil yang mirip dengan kacamata biasa, Itulah sebabnya harganya sangat mahal. Adapun lampu abadi, lampu yang diberikan Zuan kepada Xie Daoyun adalah satu, Itu hanya level tinggi dan berharga. Meskipun Zuan bersimpati dengan Xiao Jianren, Antara seorang pria dan seorang gadis cantik, Dia pasti akan memilih gadis cantik itu. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa setelah bertahun-tahun. Xiao Jianren meletakkan bookmark di tempat yang baru saja dia tinggalkan Dan dengan hati-hati menutup buku itu seolah-olah dia sedang menangani harta yang berharga. Baik kacamata kaca dan lampu abadi dari Akademi terlalu mahal. Itu bukan pengeluaran yang bisa ditangani orang sepertiku. Zuan juga terdiam. Sebagai utusan token perak, gajinya tidak terlalu rendah. Dia bisa membeli satu jika dia menabung untuk beberapa tahun. Namun, setiap kali dia menabung sedikit pun, Xiao Jianren akan selalu membeli buku. Selain itu, dia juga membaca apa saja. Dia bahkan akan menikmati tulisan di bungkus kue-kue dari restoran tertentu untuk waktu yang lama. Pembelian segala macam buku membuatnya menjadi orang termiskin di rumah bordir. Dia jelas tidak akan mau membeli barang-barang Akademi. Benar? Apakah kamu tahu di mana Sekte Iblis berada di Komando Yi? Zuan tidak lupa mengapa dia datang dan dengan cepat bertanya. Dia perlu menghubungi Yun Jianyu secepat mungkin sehingga dia bisa mendiskusikan cara menyelamatkan Qiyu Hong Lei dengannya. Xiao Jianren tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuhan benar-benar menganggap saya terlalu tinggi. Jika markas Sekte Iblis begitu mudah ditemukan, mereka pasti sudah dimusnahkan oleh pengadilan sejak lama. Namun, saya dapat mencoba menghubungi jaringan intelijen utusan bordir setempat untuk melihat apakah saya dapat menemukan lokasi mereka yang tidak begitu penting. Lokasi-lokasi ini di mana mereka berkumpul akan memiliki satu atau dua mata-mata di sana untuk memantau situasi. Jika tidak, kita harus menemukan lokasi baru Sekte Iblis lagi jika kita segera menghancurkannya. Tentu saja, lokasi-lokasi ini biasanya tidak memiliki banyak nilai, jadi saya tidak tahu apakah itu akan berguna bagi Tuhan. Kita akan lihat setelah kamu menemukannya. Zuan juga tidak punya petunjuk, jadi dia hanya bisa mencobanya. Jika dorongan datang untuk mendorong, dia hanya harus pergi sendiri. Dipahami, Xiao Jianren menangkupkan tangannya. Dia baru saja akan pergi ketika Zuan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Sementara Xiao Jianren bingung, Zuan memanggil dengan serius, karena dirimu yang terhormat telah datang, mengapa kita tidak bertemu dan saling menyapa. Apakah ada seseorang di sini? Xiao Jianren ngeri. Dia adalah orang yang berhati-hati, jadi dia bahkan telah menyiapkan beberapa mekanisme kecil di dekatnya. Telinganya juga selalu tajam. Hanya seseorang seperti Sir Eleven yang bisa memasuki kamarnya tanpa sepengetahuannya, sangat sulit bagi orang lain untuk lolos dari deteksinya. Dan sekarang, bahkan dengan pengingat Sir Eleven, dia tidak bisa mendengar nafas, juga tidak bisa merasakan fluktuasiki. Seberapa tinggi kultifasi pihak lain harus mencapai itu? Sebuah suara dingin berbicara dari luar saat itu. Aku sudah berhati-hati, namun kamu masih menemukanku. Seperti yang diharapkan dari utusan token emas. Petik 2 Sosok gelap masuk, mendorong jendela terbuka. Xiao Jianren hendak menghunus pedangnya ketika dia tiba-tiba terpana, saat sosok gelap itu melepaskan pakaian tersembunyi mereka dan memperlihatkan pakaian di bawahnya. Pola naga dan awan khusus di atasnya hanya bisa dimiliki oleh seragam utusan bordir lainnya. Selanjutnya, dilihat dari kera emasnya, itu sebenarnya adalah utusan token emas lainnya. Xiao Jianren dengan cepat menyapa mereka sambil dengan hati-hati bertanya, apakah ini Tuan Tujuh, siapa yang bertanggung jawab atas jaringan informasi tempat ini? Dia menghabiskan banyak waktu di arsip rumah bordir, jadi dia secara alami tahu tentang hal-hal seperti itu. Tujuh token emas. Zuan menilai pihak lain dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, sudah lama sejak dia ditunjuk sebagai token emas, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu utusan token emas lainnya. Wajah pihak lain tertutup, jadi tidak ada cara untuk melihat siapa itu. Namun, matanya cerah dan ekspresif. Dilihat dari beberapa kerutan yang terlihat di sudut matanya, Zuan secara kasar dapat membedakan bahwa dia adalah pria parubaya. Meskipun sosoknya lebih kecil dari rata-rata, ada aura keras di sekelilingnya. Sangat mudah untuk melihat betapa pentingnya orang ini dari bagaimana Xiao Jian Ren bahkan tidak berani bernapas terlalu berat. Zuan merasakan fluktuasi Ki pihak lain. Orang ini kira-kira berada di peringkat ke-9. Namun, setelah mengalami semua hal itu, dia juga tahu bahwa saat kultivasi seseorang naik lebih tinggi, fluktuasi Ki tidak seakurat cara untuk mengukur kultivasi seseorang yang sebenarnya. Kecuali jika mereka menggunakan semua yang mereka miliki dalam situasi hidup dan mati, tingkat fluktuasi Ki normal mereka akan sangat bervariasi, apalagi fakta bahwa ada banyak artefak atau teknik yang dapat membantu menyembunyikan aura asli seseorang. Pria parubaya kecil itu mengeluarkan token emas yang bersinar dan menunjukkannya kepada Zuan, berkata, Konfirmasi identitas, token emas 7. Item utusan bordir semuanya distandarisasi. Orang luar tidak bisa meniru mereka sama sekali. Itu terutama berlaku untuk runih khusus yang terukir pada token, yang dapat dengan mudah dibedakan oleh utusan bordir lainnya. Xiao Jianren dengan cepat mengeluarkan token utusan peraknya, tetapi pihak lain bahkan tidak melihatnya. Dia hanya terus menatap Zuan. Niatnya jelas, ini adalah percakapan antara perwira tinggi, melangkah ke samping. Zuan mengeluarkan token Golden Token 11 miliknya untuk mengkonfirmasi identitasnya. Golden Token 7 menghela nafas lega. Namun, alisnya dengan cepat berkerut ketika dia bertanya, mengapa kultifasimu sangat rendah. Zuan memiliki tas bumbu selir bayi. Bersama dengan teknik meraj cermin yang dia kembangkan, sulit bagi orang lain untuk melihat kultifasinya yang sebenarnya. Dia berkata dengan acu tak acu, sudah cukup selama aku bisa mengalahkan mereka yang ingin aku tangani. Golden Token 7 tidak bisa tidak memberikan pandangan kepada pihak lain. Orang ini hanya memiliki enam tingkat kultifasi, namun pidatonya jelas sangat arogan. Tapi dia mengagumi temperamen seperti itu. Jika pihak lain adalah Yemen, itu malah akan menurunkan prestise semua utusan token emas. Jika kultifasi orang ini sangat rendah, itu berarti yang mulia dan kepala komandan menghargai aspek lain dari dirinya. Saya datang ke sini untuk meminta bantuan Anda semua dalam penyelidikan masalah tertentu. Golden Token 7 perlahan menjelaskan tujuannya datang. Terima kasih telah menonton!